Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 111. Setelah minta diri pula kepada ayahnya, maka Mahisap Pukat pun telah menginggalkan rumah itu untuk pergi ke Kasatrian karena ia harus sudah mulai lagi dengan tugasnya di Kasatrian. Di Kasatrian ia kemudian akan bekerja sama dengan Empu Sidikara yang menggantikan kedudukan saudara seperguruannya Empu Kemenjangan. Ketika kemudian Mahisap Pukat kembali berhadapan dengan bangsawan-bangsawan muda di Kasatrian, maka ia pun teringat kepada Mahisap Semu dan Mahisap Amping. Seorang anak muda yang tangkas dan cerdas. Meskipun Mahisap Semu dan Mahisap Amping adalah anak-anak yang diketemukannya di perjalanan, namun ternyata mereka dapat menjadi tumpuan harapan masa depan. Mahisap Pukat pun teringat bagaimana ia bersama Mahisap Murti mengembara untuk menemukan satu-dua orang yang pantas untuk ME warisi dan kemudian ME ngembangkan ilmu mereka, sehingga di perjalanan mereka ME nemukan Mahisap Semu, Mahisap Amping dan Wantilan yang justru sudah lebih tua daripadanya. Sekarang aku berada di antara anak-anak muda dan remaja yang ME miliki kesempatan terbaik di Singasari berkata Mahisap Pukat kepada diri sendiri. Tetapi Mahisap Pukat belum dapat ME memutuskan apakah ia akan ME menunjuk satu-dua orang yang akan dicarinya secara khusus atau tidak. Namun setiap kali ia melihat dua orang bangsawan yang masih remaja yang sejak pertama menjadi asuhannya, ME keinginan itu selalu ME menggelitiknya, karena kedua orang remaja itu ME menurut pendapat Mahisap Pukat ME miliki landasan pribadi dan kewadagan yang ME memungkinkan. Meskipun demikian, Mahisap Pukat masih belum dapat menentukan apakah ia akan melakukannya atau tidak. Dalam pada itu, setelah Mahisap Pukat kembali ke Kasatrian, maka Mahisap Murti sendirilah yang mengajak Mahisap Semu dan Mahisap Amping berjalan-jalan di hari berikutnya. Mereka melihat bagian kota raja yang belum mereka lihat sebelumnya. Adalah di luar kehendak Mahisap Murti ketika tiba-tiba saja ia bertemu dengan sasi yang sedang pergi berbelanja ke pasar. Kedua-duanya ME memang terkejut. Dengan serta emertasasi yang ada di seberang jalan berlari-lari mendekati Mahisap Murti sambil menyapanya. Kakang Mahisap Murti, kapan kau datang? Mahisap Murti menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia melihat wajah gadis itu, maka jantungnya menjadi bergebar. Debar. Bagaimanapun juga wajah gadis itu pernah terukir di dinding jantungnya. Hanya dengan kekuatan yeang luar biasa, maka Mahisap Murti mampu mengendalikan dirinya. Dengan denyut nadi yeang bertambah cepat Mahisap Murti pun kemudian em menjawab aku datang tiga hari yang lalu, sasi. Kenapa kau tidak singgah desak sasi? Aku masih belum akan segera kembali kepada pokan sasi. Besok atau lusa aku akan singgah. Aku sedang menunggu kesempatan Mahisap Pukat dapat em meninggalkan tugasnya barang sebentar. Tanda petik. Kau berjanji bertanya sasi. Mahisap Murti em ngangguk. Katanya ya. Aku berjanji, sasi. Aku juga menunggu kakak Mahisap Pukat yang sudah beberapa lama tidak berkunjung ke rumah. Datanglah kalian. Berdua, minta sasi. Ya, ya, sasi. Aku akan singgah sebelum aku meninggalkan kota raja. Jawab Mahisap Murti. Sasi tersenyum. Kecantikan seakan-akan mekar bersama. Senyumnya yeang jernih. Dipandanginya Mahisap Semu dan Mahisap Mting berganti-ganti. Siapakah mereka bertanya sasi. Keduanya adalah adikku. Jawab Mahisap Murti. Oh. Jadi juga adik kakang Mahisap Pukat bertanya sasi. Ya, jawab Mahisap Murti. Ajak mereka datang ke rumah berkata sasi yeang. Kemudian em mendekati Mahisap Mting. Sambil em menepuk bahu anak itu, sasi berkata ikut bersama kakak-kakakmu. Kalian harus berkunjung ke rumahku. Mahisap Mting tersenyum. Tetapi kepalanya justru menunduk. Kau dari mana sasi bertanya Mahisap Murti kemudian. Belanja. Ibu tidak dapat pergi berbelanja. Akulah jadinya yang pergi, jawab sasi. Namun kemudian katanya baiklah. Aku pulang dahulu. Ibu MN nunggu aku. Tetapi kau dan adik-adikmu benar-benar harus singgah di rumahku. Baik, baik, sasi, jawab Mahisap Murti. Sejenak kemudian, maka sasi pun melanjutkan langkahnya sekali ia berpaling sambil tersenyum. Dilambaikannya tangannya kepada Mahisap Semu dan Mahisap Mting. Mahisap M. menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan hatinya yang bergejolak. Namun kemudian Mahisap Murti berhasil menemukan kesadarannya kembali. Ia sudah bertekad untuk melupakan sasi. Bahkan Mahisap Murti tidak ingin bertemu dengan gadis itu lagi. Tetapi tiba-tiba saja ia telah berhadapan lagi dengan sasi. Namun justru karena itu, Mahisap Murti pun telah berusaha untuk tetap teguh pada sikapnya. Karena jika tidak demikian, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk baginya dan bagi Mahisap Murti. Ketika mereka kemudian meninggalkan tempat itu, Mahisap Mting sempat bertanya siapakah orang itu. Mahisap Murti mencoba untuk tersenyum. Kemudian jawabnya orang itu adalah kawan kakakmu Mahisap Pukat. Tentu juga kawan kakak Mahisap Murti sahut Mahisap Semu. Mahisap Murti M. nganggu kecil sambil menjawab pendek ya. Kedua adik Mahisap Murti itu tidak bertanya lagi. Mereka pengikut saja Mahisap Murti yang berjalan menelusuri jalan-jalan di Kota Raja. Bukankah jalan ini M. menuju ke pasar bertanya Mahisap Mting tiba-tiba kemarin kita juga berjalan lewat jalan ini. Oh Mahisap Murti baru tersadar dari lamunannya. Dengan serta merta ia M. menjawab ya. Tetapi kita tidak akan pergi ke pasar. Kita akan berbelok di simpang tiga itu. Apa salahnya kita lewat jalan di depan pasar itu bertanya Mahisap M. Mahisap Murti mengerutkan dahinya. Namun Mahisap semula yang tersenyum sambil menjawab kau akan singgah di kedai itu lagi? Tidak. Aku tidak has dan tidak lapar. Mahisap Murti pun tersenyum pula. Tetapi ia menggeleng. Katanya tidak. Aku tidak has dan tidak lapar. Mahisap Murti pun tersenyum. Katanya kita akan singgah di kedai Yeang lain. Jika PM buru itu ada di situ pula, maka kita akan dapat terganggu lagi. Kita justru menunjukkan bahwa kita tidak takut terganggu. Bahkan apapun Yeang akan mereka lakukan, sahut Mahisap M. Tetapi Mahisap Murti menggeleng sambil berdesis jangan amping. Kita tidak dapat berbuat seperti itu. Seakan-akan kita sengaja emang mancing persoalan. Meskipun kita berdiri di pihak yang benar, tetapi jika saja persoalan Yeang dapat menimbulkan perselisihan itu dapat dihindari, maka sebaiknya kita menghindar. Tentu saja jika tidak harus mengorbankan keyakinan dan harga diri. Karena apapun alasannya, perselisihan bukan satu peristiwa Yeang patut dibanggakan. Musuh tidak dicari. Tetapi jika bertemu. Karena itu, lebih baik tidak bertemu bukan bertanya Mahisap Murti. Mahisap M. Ping M. Ngerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berdesis ya. Memang lebih baik tidak bertemu. Mahisap M. Semu pun tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Demikianlah, maka mereka pun telah mengambil jalan Yeang lain, sehingga mereka emang-emang tidak menuju ke pasar. Tetapi mereka emang-emang tidak terlalu lama berputar-putar di kota raja. Mereka sempat singgah di sebuah kedai untuk sekedar minum dan makan beberapa jenis makanan yang sulit dicari di padepokan. Kemudian mereka pun telah meninggalkan kedai itu dan pulang ke rumah Mahndra di bagian belakang istana Singasari. Ketika kemudian Mahisap Semu dan Mahisap Amping beristirahat di bawah sebatang pohon sawo kecil di saat udara terasa panas, M. A. K. Mahisap Murti pun duduk pula bersandar batangnya Yeang sudah cukup besar. Angin bertiup lembut mengusap wajahnya yang sedang merenung. Sementara Mahisap Semu dan Mahisap Amping bermain macanan dengan daun sawo kecik dan kerikil, maka Mahisap Murti telah merenungi dirinya sendiri. Justru karena ia telah bertemu dengan Sasi, maka seandainya ia tidak singgah, maka rasa-rasanya kurang lapan. Sasi akan dapat berperasangka kurang baik tentang dirinya. Mungkin Sasi Meng anggapnya sombong, atau marah atau perasaan lain Yeang sekedar diduga-duganya saja. Tetapi seandainya ia minta Mahisap Pukat untuk mengantarnya singgah, M. Mungkin Mahisap Pukat juga dapat M menangkap lain tentang ajakannya itu. Atau mungkin dan mungkin telah Meng bewatnya menjadi gelisah. Untuk datang sendiri hanya dengan Mahisap Semu dan Mahisap Amping tanpa Meng ajak Mahisap Pukat rasa-rasanya juga kurang pantas baginya. Mahisap Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bangkit berdiri melangkah KAE tangga rumah. A.Y. Ahnya sambil berkata aku akan minum dahulu. Aku M.E. rasa sangat haus. Mahisap Semu dan Mahisap Amping Meng angguk saja. Mereka masih bermain macanan. Tetapi demikian Mahisap Murti naik tangga rumah Mahondra, Mahisap Semu pun berdesis KAE kakang Mahisap Murti nampak menjadi gelisah. Mahisap Amping mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia bertanya kenapa? Dari mana aku tahu Mahisap Semu justru bertanya. Kenapa kau justru bertanya? Bukankah kau Yeang? Mengatakannya bahwa KAE kakang Mahisap Murti nampak gelisah. Memang akulah yang mengatakannya bahwa kakang Mahisap Murti gelisah. Tetapi aku tidak tahu kenapa kakang Mahisap Murti itu menjadi gelisah, jawab Mahisap Semu. Mahisap Amping mengangguk-angguka. Dengan ragu-ragu ia berkata ya. Kakang Mahisap Murti menjadi gelisah. Tetapi kita tidak tahu kenapa kakang menjadi gelisah. Keduanya pun terdiam. Namun keduanya justru kembali M memusatkan perhatian mereka kepada permainan MRK. Macanan. Sementara itu Mahisap Murti Yeang gelisah M mencoba untuk mengisi waktunya dengan M.M. Belaka kitab Yeang dipinjamnya dari ayahnya. Mahendra M.M.M. M.M. punyai beberapa kitab yang berisi kidung Yeang menarik selain kitab tentang berbagai macam pengetahuan. Mahisap Murti Memang sempat melupakan kegelisahannya. Tetapi ketika ia menutup kitabnya dan melangkah turun ke halaman, ia menjadi gelisah lagi. Mahisap Murti tidak Em melihat lagi Mahisap Semu dan Mahisap Amping di bawah pohon sawo keok. Namun ketika Mahisap Murti pergi ke pakian, dilihatnya Mahisap Semu sedang menimba air, sementara Mahisap Amping sedang mandi. Kita akan pergi emenemui kakangmu Mahisa Pukat berkata Mahisa Murti. Di mana bertanya keduanya hampir berbareng meskipun Mahisa Semu ada di pinggir perigi, sedangkan Mahisa Amping ada di dalam pakiwan sedang mandi. Sore ini jawab Mahisa Murti 12. Apakah kita akan pergi ke Kasatrian bertanya Mahisa Semu? Ya, kita akan pergi ke Kasatrian jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping yang sedang mandi itu pun segera menyelesaikannya. Ketika kemudian Mahisa Semu emasuk ke pakiwan, maka Mahisa Amping lah yang ganti menimba air untuk mengisi jambangan. Sore itu setelah Mahisa Murti mandi dan berbenah diri maka merekap pun eminta diri kepada Mahendra untuk pergi ke Kasatrian menemui Mahisa Pukat. Mudah-mudahan ia em-em punyai waktu desis Mahisa Murti. Tentu jawab Mahendra jika para bangsawan muda itu sedang em-em pelajari ilmu pengetahuan dan kesusastraan, maka Mahisa Pukat em-em punyai waktu luang. Tetapi kadang-kadang ia em melakukan tugas dia sebagai pemimpin kelompok pelayan dalam. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya sebaiknya aku melihatnya ke Kasatrian. Bukankah aku tidak dianggap menganggu oleh pangeran kuda Pratama? Tidak. Kecuali jika kau berada di Kasatrian setiap saat, jawab Mahendra. Kemudian bersama Mahisa Semu dan Mahisa Ampenge mereka telah pergi ke Kasatrian untuk menemui Mahisa Pukat. Ternyata bahwa mereka telah diterima baik oleh para pelayan dalam yang bertugas karena sebagian dari em mereka sudah mengetahui bahwa Mahisa Murti adalah saudara kandung Mahisa Pukat, salah seorang pemimpin kelompok pelayan dalam di Kasatrian itu. Apalagi em mereka pun mengetahui bahwa Mahisa Murti pun pernah diterima dengan baik pula oleh pangeran kuda Pratama sendiri. Mahisa Pukat pun kemudian telah keluar dari sanggar untuk menemui mereka. Apakah kau sedang sibuk? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya bukankah em emang sudah pekerjaanku? Aku sedang berada di sanggar dengan beberapa orang bangsawan muda. Mereka sedang berlatih. Apakah mereka kau tinggalkan tanpa pembimbing bertanya Mahisa Murti? Aku justru ingin mengajak kaserta Semu dan Amping untuk melihat-lihat sanggar di Kasatrian ini, berkata Mahisa Pukat kemudian. Menarik sekali tiba-tiba Mahisa Amping menyahut aku ingin melihat sanggar itu. Marilah ajak Mahisa Pukat. Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping itu pun kemudian telah diajak Mahisa Pukat ke dalam sanggar di Kasatrian. Demikian mereka masuk, maka Mahisa Amping dan Mahisa Semu pun menjadi terheran-heran. Bahkan Mahisa Murti pun menjadi kagum pula. Sanggar itu adalah sebuah bangunan yang cukup besar dengan kelengkapan yang sangat em emadai. Semua peralatan latihan disediakan secukupnya. Hampir segala jenis senjata tersedia. Tidak hanya satu dua, tetapi beberapa untuk setiap jenis. Di salah satu bagian dari sanggar itu terdapat alat-alat untuk em em bentuk dan em em nguasai tubuh. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat berdiri termangu em-mangu em memandangi ruang yang sangat luas dengan peralatan yang sebagian belum pernah dilihatnya. Di dalam sanggar itu terdapat beberapa orang bangsawan muda yang sedang berlatih. Mereka adalah sebagian kecil dari anak-anak muda di Kasatrian. Ye Ang sedang em em pelajari salah satu unsur khusus dari ilmu yang diberikan oleh Mahisa Pukat. Mahisa Pukat sedang menuntun anak-anak muda itu em em pergunakan salah satu bagian tubuhnya yang penting. Bahkan jika benar-benar dikuasainya, tidak kalah berbahayanya dari ujung-ujung senjata yang sangat runcing sekalipun. Kepada anak-anak muda itu Mahisa Pukat sedang em em maham iwatak dan sifat jari. Kelima jari tangan dan jari-jari kaki. Mahisa Semu dan Mahisa Amping Jeng em melihat alat-alat khusus yang berhubungan deng, ajari itu pun mengangguk-angguk di luar sadarnya. Meskipun mereka sudah mendapat tuntunan dan penjelasan serupa, tetapi mereka tidak em em miliki alat-alat sebagaimana tersedia di banjar itu. Duduklah Mahisa Pukat em em persilahkan saudara-saudaranya itu untuk duduk di sebuah dingklik kayu panjang di sebelah pintu Ye Ang tertutup. Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping pun duduk di dingklik panjang itu. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata aku akan melanjutkan latihan anak-anak muda itu. Mahisa Murti mengangguk sambil tersenium. Katanya satu pengalaman Ye Ang baik bagi Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Kesempatan em menyaksikan latihan-latihan di sanggar ini akan em em berikan KM ungkinan-KM ungkinan baru bagi mereka. Sementara itu bangsawan-bangsawan em Udaye Ang melihat kehadiran ketiga orang itu termangu-mangu pula. Mahisa Pukat lah yang kemudian em em perkenalkan mereka kepada para bangsawan muda itu. Bangsawan yang sebaya dengan Mahisa Semu. Sedangkan dua di antara em mereka sebaya dengan Mahisa Amping. Mereka adalah saudara-saudaraku berkata Mahisa Pukat kepada para bangsawan muda itu biarlah mereka mendapat kesempatan menyaksikan kalian berlatih di sanggar ini. Sanggar yang terlalu lengkap bagi saudara-saudaraku itu. Bangsawan-bangsawan muda itu em 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 perhatikan orang-orang yang disebut saudara-saudara Mahisa Pukat itu. Kedua orang remaja di antara mereka sempat mengangguk dan tersenyum ketika mereka saling em memandang dengan Mahisa Amping. Sedang Mahisa Amping pun dengan tergesa-gesa mengangguk hormat pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mahisa Pukat telah em em bawa para bangsawan muda itu untuk mulai berlatih. Mereka em em pergunakan beberapa peralatan yang ada di sanggar itu, sehingga latihan-latihan itu berjalan dengan sangat baik di mata Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Bahkan kemudian, anak-anak muda itu telah melakukan latihan-latihan bersama untuk em em ngeterapkan KM em puan mereka menguasai beberapa macam unsur gerak yang telah mereka kuasai. Sekali-sekali Mahisa Semu dan Mahisa Amping sempat berdecak kagum. Sekali-sekali em mereka mengangguk-angguk. Bahkan di luar sadarnya kadang-kadang Mahisa Amping telah bangkit berdiri. Mahisa Murti sengaja em em biarkannya. Namun kemudian Mahisa Amping pun telah duduk kembali dengan sendirinya pula sebagaimana ia berdiri. Mahisa Semu lah yang kemudian bertanya ketika Mahisa Amping bangkit berdiri kau mau apa? Mahisa Amping berpaling. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil duduk. Katanya jika saja di padepokan ada sanggar seperti ini. Jika ada sanggar seperti ini, kau mau apa? Bertanya Mahisa Semu kemudian. Mahisa Amping mengerutkan dahinya. Tetapi ia justru ganti bertanya apakah kau tidak ingin em em miliki sanggar seperti ini di padepokan? Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Karena ia sudah lebih besar dari Mahisa Amping, maka Mahisa Semu dapat berpikir lebih panjang dan melihat kenyataan yang dihadapinya sehari-hari. Karena itu, maka Mahisa Semu itu pun berkata kau tidak usah bermimpi selagi kau tidak tidur Amping. Apakah aku bermimpi bertanya Mahisa Amping? Ya, bermimpi tentang sebuah banjar sebesar, seluas dan selengkap ini di padepokan bajerasata, jawab Mahisa Semu. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menjadi diam. Ia tidak lagi setiap kali bangkit berdiri dengan wajah yang berseri-seri melihat latihan-latihan yang mendebarkan dari para bangsawan muda itu. Sementara itu, latihan-latihan itu terus berlangsung. Anak-anak muda itu berlatih dengan bersungguh-sungguh. Namun akhirnya, Mahisa Pukat mengakhiri latihan-latihan itu. Kemudian ia em-em persilahkan bangsawan-bangsawan muda itu untuk beristirahat sejenak, untuk kemudian mandi dan berbenah diri. Di malam hari mereka masih harus belajar ilmu pengetahuan yang lain dari guru yang lain pula. Ketika para bangsawan itu sudah em meninggalkan ruap gan, maka Mahisa Pukat em-em beri kesempatan kepada Mahisa Semu dan Mahisa Amping untuk mencoba peralatan yang ada di barak itu. Ternyata keduanya melakukan dengan senang hati. Apalagi Mahisa Amping. Mereka telah melihat dan mencoba bermacam em-acam alat yang ada di sanggar itu. Bahkan mereka pun mencoba pula em menggenggam berbagai macam senjata di tangan. Sementara Mahisa Semu dan Mahisa Amping melihat-lihat, maka Mahisa Murti yang duduk di amben panjang di pinggir sanggar itu berkata seakan-akan begitu saja meluncur dari bibirnya tanpa dibebani perasaan apapun Mahisa Pukat. Aku tadi bertemu dengan Sasi. Sasi? Di mana bertanya Mahisa Pukat. Aku sedang berjalan-jalan dengan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Di jalan Ie Ang menuju ke pasar kami bertemu dengan Sasi yang agaknya baru pulang dari pasar. Katanya, ibunya tidak dapat berbelanja. Karena itu, maka Sasilah yang pergi ke pasar untuk berbelanja. Oh, sudah beberapa waktu aku tidak mengunjunginya, desis Mahisa Pukat. Sasi minta aku singgah. Tetapi hari sudah agak siang. Sasi tentu akan sibuk di dapur. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya Sasi em memang senang berada di dapur. Ibunya em memang em mengajarinya seperti itu. Bukankah itu bagus desis Mahisa Murti? Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata selanjutnya kapan kau akan berkunjung. Aku akan ikut bersamamu. Rasanya tidak enak untuk tidak singgah barang sejenak, justru setelah aku bertemu dengan gadis itu di jalan. Dengan demikian ia mengetahui bahwa aku ada di sini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Nampaknya ia sedang em memang perhitungkan kesempatan untuk dapat mengunjungi Sasi. Baiklah berkata Mahisa Pukat besok kita akan pergi ke rumah Sasi. Mahisa Murti em memang angguk-angguk. Katanya jika demikian, aku besok tidak em memang bawa Mahisa Semu dan Mahisa Amping keluar. Bukankah maksudmu besok sore? Ya. Besok sore aku akan berusaha untuk dapat meninggalkan tugasku barang sebentar. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Itulah sebenarnya kepentingannya datang em memang unjungi Mahisa Pukat. Namun sementara ia em memang nyampaikan maksudnya, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping sempat melihat sebuah sanggar milik Istana Singasari yang disediakan bagi para bangsawan muda. Tetapi sanggar itu bukan satu-satunya sanggar. Mahisa Pukat menceritakan bahwa masih ada lagi satu sanggar di Kasatrian. Lebih besar, lebih luas dan lebih lengkap dari sanggar itu. Sanggar yang diperuntukkan bagi para bangsawan yang sudah dewasa penuh. Bahkan mereka yang sudah berkeluarga pun masih juga em-em pergunakan sanggar itu. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat sebenarnya ingin juga melihat sanggar itu. Tetapi Mahisa Pukat berkata aku tidak bertugas di Kasatrian di sisi kanan. Kasatrian bagi para bangsawan yang sudah dewasa penuh yang berada di bawah bimbingan guru yang lain. Meskipun em mereka masih juga berada di Kasatrian, tetapi seakan-akan terdapat batas di antara kedua Kasatrian itu. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat em memang agak menjadi kecewa. Tetapi bahwa em mereka mendapat kesempatan melihat sanggar di Kasatrian itu, sudah merupakan satu kesempatan yang sangat berharga. Demikianlah setelah beberapa saat lamanya mereka berada di Kasatrian, maka Mahisa Murtip pun segera minta diri. Di luar langit telah menjadi semakin suram, sementara lampu di sanggar pun telah dinyalakan oleh para pelayan. Di perjalanan pulang, Mahisa Mting tidak putus-putusnya bercerita tentang sanggar yang sangat lengkap itu. Bahkan katanya kemudian sepekan aku di sini, maka ilmu ku tentu sudah meningkat. Sepekan di sini ilmu mu akan meningkat meskipun kau tidak diperkenankan masuk ke sanggar itu bertanya Mahisa Semu. Mahisa Mting mengerutkan dahinya. Tetapi ia pun kemudian terdiam. Tetapi di kepalanya, sanggar itu masih saja tetap em em bayanginya. Sebenarnya Mahisa Semu juga masih em em bayangkan sanggar yang sangat lengkap itu. Tetapi ia sudah dapat em memutar penalarannya, bahwa sanggar itu hanya dapat dilihatnya saja. Ia tidak akan mungkin dapat em em pergunakan kelengkapan sanggar di Kasatrian itu. Ketika mereka kemudian sampai di rumah Mahendra, maka mereka bertiga pun sempat berbincang-bincang tentang sanggar itu. Bahkan Mahendra ikut pula berbicara bersama mereka. Demikian Mahisa Mting em menceritakan kekagumannya mengenai sanggar itu, Mahendra pun kemudian bertanya apakah sebenarnya ya engkau kagumi? Tentu karena jenis peralatannya yang bagus, baru dan jumlahnya cukup banyak. Nah berkata Mahendra pula kemudian kau harus menilai kegunaannya. Apakah untuk berlatih dan em em mahami salah satu unsur gerak harus dipergunakan peralatan yang bagus buatannya, mahal harganya dan dalam jumlah yang banyak? Bukankah palang kayu di sanggar Kasatrian itu gunanya tidak lebih daripada palang bambu wulung yang ada di sanggarmu? Bahkan palang bambu di sanggarmu itu em em punyai kelebihan. Bambu wulung itu lebih lentur dari kayu yang dipergunakan di sanggar Kasatrian. Dengan demikian maka untuk melatih keseimbangan, palang bambumu tentu lebih baik. Tetapi sudah tentu wujudnya palang bambu wulungmu tidak sebaik palang kayu itu. Juga bandul tarik di sanggarmu yang tidak. Lebih dari batu-batu hitam yang diikat dengan tambang. Sementara di Kasatrian itu dipergunakan bandul-bandul besi yang terikat dengan rantai. Tetapi tambang ijuk itu akan em em berikan kekuatan tersendiri pada kulit pelapak tanganmu. Mahisa Amping em mendengarkan keterangan Mahendra itu dengan bersungguh-sungguh. Demikian pula Mahisa Semu. Ternyata keduanya em memahami keterangan itu. Betapapun jauh perbedaan yang menampak antara sanggar di padepokan bajeraseta dan sanggar di Kasatrian itu, namun kegunaannya tentu tidak akan terlalu jauh berbeda. Dalam pada itu Mahendra masih em em berikan beberapa contoh dan petunjuk, sehingga akhirnya Mahisa Semu dan Mahisa Amping tidak perlu merasa bahwa sanggarnya jauh lebih buruk dari sanggar yang ada di Kasatrian. Apa yang dapat dilakukan di Kasatrian itu dapat pula dilakukan di sanggar kalian di padepokan. Yang tidak ada di sanggar kalian, dapat kalian ketemukan di alam terbuka. Di lereng-lereng bukit dan di hutan-hutan perdu atau pada saatnya kalian akan mencoba menyusupi hutan-hutan lebat. Mahisa Semu dan Mahisa Amping em ngangguk-angguk pula. Sementara itu Mahisa Murti pun ikut em mendengarkan keterangan ayahnya itu. Nampaknya kedua orang yang diakunya sebagai adiknya itu dapat mengerti maksud ayahnya. Sementara itu Mahendra pun berkata kakakmu Mahisa Pukat ternyata juga tidak em em percayakan latihan-latihan bagi bangsawan muda itu sekedar dilakukan di sanggar. Mahisa Pukat setiap kali juga em em bawa murid-muridnya keluar dari istana pergi ke bukit-bukit kecil untuk melakukan latihan-latihan khusus. Udara terbuka, panas matahari dan angin yang bertiup, tentu em em berikan kelebihan tersendiri bagi em mereka. Seandainya latihan-latihan itu hanya dilakukan di sanggar saja, maka panas matahari akan dapat menjadi musuh utama. Demikian pula udara dingin, angin kencang dan debu. Mahisa Semu dan Mahisa Amping em ngangguk-angguk. Mereka tahu bahwa tubuh seseorang yang kurang em mendapat sinar matahari akan em menjadi kurang tegar. Jika seseorang yang demikian terlibat dalam pertempuran di siang hari di bawah panas niya matahari, maka keringatnya akan cepat terperas habis sebagaimana tenaganya. Bahkan ia yang mungkin akan em em bunuhnya bukan lawannya, tetapi panas matahari itu sendiri. Keterangan yang diberikan oleh Mahendra itu telah em em besarkan hati anak-anak muda itu. Mereka tidak lagi merasa bahwa keterbatasan yang ada di sanggar pada pokan bajera setah akan em em buat mereka tidak dapat maju pesat sebagaimana para bangsawan muda yang ada di Kasatrian. Dengan demikian, maka setelah mereka makan malam dan beristirahat sejenak, Mahisa Semu dan Mahisa Amping mulai berbicara di antara mereka berdua. Mereka mulai em em buat perbandingan-perbandingan antara peralatan yang ada di sanggar di Kasatrian dengan alat-alat yang ada di sanggar pada pokan bajera setah. Ternyata bahwa apa yang ada di Kasatrian ada pula di sanggar mereka. Meskipun wujudnya lebih sederhana bahkan agak lain wujudnya, namun kegunaannya dapat dianggap sem-ah. Dengan demikian maka apa yang dapat dilakukan oleh para bangsawan muda di sanggar mereka, dapat pula em mereka lakukan di sanggar mereka di pada pokan bajera setah. Dengan kesimpulan itu, maka ketika keduanya em em berbaringkan diri di pembaringan, em mereka pun segera dapat tidur nih enyak. Namun Mahisa Murtilah yang masih berbincang untuk waktu yang cukup lama dengan ayahnya. Mahisa Murti juga em em bericarakan kelebihan peralatan yang ada di sanggar di Kasatrian itu. Nampaknya Mahisa Pukat menjadi semakin jauh daripada pokan bajera setah berkata Mahisa Murti kemudian. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya sudahlah Mahisa Murti. Aku kirakah sendiri mampu em em berina dan mengembangkan pada pokan bajera setah. Memang kepergian Mahisa Pukat em merupakan satu persoalan tersendiri bagimu. Namun persoalan itu tentu akan dapat kau atasi. Kau, Mahisa Semu dan Mahisa Amping Yeang di masa datang akan dapat em em bantumu. Bahkan wantilan Yeang meskipun perkembangan ilmu termasuk lembat justru karena ia terlambat mulai setelah diketahui bahwa seseorang sengaja em em mutar balikan susunan pengetahuannya tentang olahkanuragan, tetapi ia dapat em em bantumu em em ngatur pada pokanmu. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Dari sorot maranya, ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Tetapi Mahisa Murti hanya menarik nafas saja dalam-dalam. Tetapi Mahendra yang sudah mengendap itu agaknya tanggap akan maksud Mahisa Murti. Karena itu meskipun Mahisa Murti tidak mengatakan sesuatu, namun Mahendra itu pun berkata Murti. Memang tidak dapat diperbandingkan, em em bina pada pokan bara setah dengan tugas-tugas di Kasatrian. Di Kasatrian, kebutuhan apapun telah disediakan. Kebutuhan peralatan untuk latihan. Kebutuhan bahan-bahan yang akan em mendukung latihan-latihan di sanggar maupun di alam terbuka. Sedangkan di pada pokan segala sesuatunya sangat terbatas. Tetapi usaha untuk mengatasi keterbatasan itu pun merupakan satu keterampilan tersendiri. Meskipun para bangsawan sekalipun, mereka tidak akan selalu terpenuhi setiap kebutuhannya. Dalam keadaan yang sempit, maka para bangsawan tidak terbiasa untuk em em e cahkannya dan mengatasinya. Karena itu seperti yang aku katakan kepada Mahisa Semu dan Mahisa Amping, pada pokan bajera setah tidak akan lebih buruk hasilnya daripada Kasatrian Singasari. Apalagi keduanya diasuh oleh orang yang em em meliki tataran yang sama pula. Mahisa Murti em em ngangguk-angguka. Namun bahwa Mahisa Pukat tidak akan kembali lagi kepada pokan itu adalah persoalan pribadi Ye Ang sulit untuk dikesampingkan. Rasa. Rasanya pada pokan em emang menjadi sepi. Sementara itu luka di hati Mahisa Murti masih sering terasa niarinya. Apalagi ketika tiba-tiba saja ia bertemu dengan sasi. Namun seperti Ye Ang pernah dijanjikannya di dalam hati, bahwa ia tidak akan terjerembab jatuh karena persoalan yang em em bebani perasaannya itu. Ketika kemudian Mahisa Murti berbaring di pembaringannya, maka angan-angannya masih dibelit oleh kegelisahannya itu. Namun akhirnya Mahisa Murti itu pun tertidur pula. Di hari berikutnya Mahisa Murti masih sempet em em bawa Mahisa Semu dan Mahisa Amping berjalan-jalan. Namun di sore hari, betapapun beratnya, Mahisa Murti tidak dapat mengelak lagi. Bersama Mahisa Bukatia pergi ke rumah sasi. Seperti pesan sasi, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah diajaknya pula. Betapa Mahisa Murti berusaha menguasai perasaannya. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya bahwa perjumpaannya dengan sasi itu telah em em bawat lukanya niari kembali. Hanya karena kesiapan juaninya yang em em baja, maka Mahisa Murti dapat mengatasi ni ah. Tetapi saat-saat yang tidak terlalu lama itu em merupakan saat-saat yang menyiksanya. Ternyata sasi, Mahisa Bukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping sama sekali tidak em melihat kesan apapun pada Mahisa Murti. Ketika area kuda cemani ikut menemuinya, maka sikap Mahisa Murti pun nampak wajar-wajar saja. Ketika kunjungan itu sudah terhitung lama, maka mereka pun telah em minta diri. Mahisa Amping M. Asih sempat mereguka minuman yang dihidangkan baginya sampai tetes yang terakhir. Namun Mahisa Murti telah minta diri pula, bahwa mungkin ia tidak akan sempat berkunjung lagi sampai saatnya ia kembali kepada pokan bajera setah. Apa saja yang kau lakukan di sini sehingga kau tidak sempat lagi singgah bertanya sasi? Pertanyaan itu em memang sulit untuk dijawab. Tetapi ia pun menjawab aku masih harus melihat-lihat peralatan pertanian yang ada di pasar. Aku harus mendapatkan beberapa jenis alat yang terbaik yang dapat aku pergunakan di pada pokan bajera setah. Sasi M. Eng angguk-angguk. Tetapi ia masih berkata meskipun demikian, jika mungkin kau harus singgah lagi kakang. Mahisa Murti tersenium. Katanya aku tinggal satu atau dua hari saja berada di kota raja. Aku sudah M. I. Lempaui batas yang aku janjikan kepada orang-orang pada pokanku. Ketika aku berangkat, aku berjanji bahwa perjalananku ke Singasari tidak akan lebih dari lima hari termasuk perjalanan berangkat dan kembali. Tetapi aku sudah lima hari berada di sini. Ah, bukankah kau tidak mesti setahun sekali berkunjung ke kota raja bertanya sasi? Tentu lebih dari itu. Aku sering berkunjung ke kota raja, jawab Mahisa Murti. Jika kau datang ke kota raja, kau M. Emang harus singgah M. Intasasi. Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil menjawab dia, ya sasi. Aku tentu akan selalu singgah kemari. Mahisa Murti meninggalkan rumah sasi dengan barut-barut M. Erah di bibir luka hatinya yang sudah M. Ulai kering. Tetapi seperti sebelumnya, secara juwani, Mahisa Murti M. Emang M. Em punyai ketahanan yang sangat tinggi. Berempet mereka meninggalkan rumah area kuda cemani. Sasi mengantar mereka sampai kerekol halaman. Dilepasnya tamu-tamunya sampai hilang di kelok jalan. Mahisa Pukat sempat singgah sebentar di rumah ayahnya. Namun kemudian ia pun kembali ke Kasatrian, tempat ia bertugas. Besok aku akan emang hadap pangeran kuda Pratama berkata Mahisa Murti ketika Mahisa Pukat eminta diri. Apakah kau sudah akan kembali kepada pokannya, jawab Mahisa Murti. Begitu tergesa-gesa, apakah seluruh sudut kota raja telah dilihat oleh Mahisa Semu dan Mahisa Amping bertanya Mahisa Pukat. Belum. Tetapi aku sudah terlalu lama pergi. Kau tahu bahwa aku hanya minta diri untuk lima hari termasuk perjalanannya. Sedangkan aku sudah lebih dari lima hari berada di sini, jawab Mahisa Murti. Mahisa Murti emeng angguk-angguk. Katanya biarlah. Aku akan menyampaikannya kepada pangeran kuda Pratama. Terima kasih sahut Mahisa Murti. Sepeninggal Mahisa Pukat, MAK Mahisa Murti pun masih berbincang cukup panjang dengan ayahnya. Sementara itu Mahisa Semu dan Mahisa Pukat duduk di seram di depan sambil bermain macanan. Bahkan setelah mereka makan em malam pun em mereka masih saja berbincang-bincang, sementara Mahisa Semu dan Mahisa Amting Yeang sudah letih bermain-main telah pergi ke pembaringan. Di keesokan harinya Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amting telah menghadap pangeran kuda Pratama untuk mohon diri, karena di hari berikutnya pagi-pagi benar mereka akan kembali kepada pokan bajerasetah. Pangeran kuda Pratama telah emeng ucapkan terima kasih atas kunjungan Mahisa Murti ke Kasatrian. Dengan nada kebapakan pangeran kuda Pratama itu berkata aku berdoa, semoga pada pokan bajerasetah akan berkembang sesuai dengan harapanmu. Jika Mahisa Pukat ada di sini, bukan berarti bahwa ia harus terpisah dari pada pokan itu. Tetapi kelak akan nampak, bahwa pada pokan bajerasetah adalah saudara kandung dari perkembangan ilmu di Kasatrian Singasari. Pada kesempatan itu, Mahisa Murti telah eminta diri pula kepada para bangsawan muda yang menjadi murid Mahisa Pukat di Kasatrian itu. Bahkan Mahisa Murti pun sempet eminta diri pula kepada Empu Sidikara yang akan menjadi kawan bertugas dengan Mahisa Pukat di Kasatrian. Besok pagi-pagi sekali aku ada di rumah berkata Mahisa Pukat kemudian ketika Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping meninggalkan Kasatrian. Demikianlah, maka hari itu adalah hari terakhir bagi Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping berada di Kota Raja. Karena itu, maka mereka menimpatkan diri untuk pergi ke pasar em-em beli beberapa jenis alat-alat yang belum mereka miliki di pada pokan. Mereka em-em beli beberapa jenis peralatan pertanian yang dapat mereka contoh pembuatannya untuk dapat dikembangkan di pada pokan bajerasetah dan di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Di sore hari, em-em mereka bertiga sengaja tidak pergi ke em mana-mana. Mereka justru berbenah diri karena esok pagi-pagi sekali mereka akan meninggalkan Kota Raja. Di malam hari, Mahisa Murti pun tidak berbincang sampai larut temalam dengan ayahnya. Ketika em-em memasuki masa sepi uang, maka Mahisa Murti pun telah berada di pembaringan, sementara Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah tidur dengan ni enyak. Pagi-pagi benar di hari berikutnya, mereka telah siap. Pembantu di rumah Mahendra telah meniapkan em inuman dan makan pagi yang hangat. Sebelum Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping meninggalkan rumah Mahendra di belakang istana Singasari, maka kepada mereka telah dihidangkan makan pagi. Ternyata Mahisa Pukat M.M. menui janjinya. Ia em-em memang datang ke rumah ayahnya untuk melepas keberangkatan saudara-saudaranya kembali kepada Pokan Bajra seta. Ketika K.M. Udian langit menjadi semakin terang, maka Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping pun telah em-inta diri kepada Mahendra dan Mahisa Pukat. Mumpung masih pagi, maka mereka telah berangkat em menuju kepada Pokan Bajra seta. Mahendra masih em-em berikan beberapa pesan kepada Mahisa Murti agar ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk em-em bina dan em-em ngembangkan pada Pokan yang telah dibangunnya. Tetapi ia pun masih juga berbisik tetapi kau tidak boleh tenggelam tanpa em-em menui kelengkapan kemanusiaanmu. Maksudku, kau adalah seorang laki-laki wajar yang sepantasnya em-em punyai sisihan. Mahisa Murti M. menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ayahnya bermaksud baik. Ayahnya tidak ingin melihat ia berlarut-larut hanyut dalam arus perasaannya yang terluka. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun telah berpacu di jalan-jalan kota. Mereka em-em-emang tidak em-em acu kudanya terlalu cepat. Apalagi menjelang fajar jalan-jalan mulai terisi oleh orang-orang yang pergi ke pasar. Baru ketika mereka berada di luar gerbang kota, maka mereka em-em percepat derap kuda mereka, meskipun masih harus etap berhati-hati karena jalan-jalan pun mulai dialiri oleh orang-orang yang em-em bawa barang-barang dagangannya ke pasar pula. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang segar. Matahari mulai em-em bayangi langit dengan cahayanya yang merah ke kuning-kuningan. Angin pun mulai mengusik di daunan. Mahisa Amping seperti biasanya berada di paling depan. Kudanya berlari dua gembira sebagaimana penunggangnya. Di belakangnya Mahisa Semu dan Mahisa Murti mengikutinya saja seberapa cepat Mahisa Amping melarikan kudanya. Ternyata perjalanan mereka tidak menemui hambatan. Mereka berkuda sampai matahari em memanja tinggi. Cahayanya mulai terasa panas di kulit, sehingga keringat pun mulai em-em basah. Ketika terik matahari bagaikan em-em bakar kulit, maka mereka pun sempat beristirahat di sebuah kudai. Bukan saja penunggang-penunggannya yang sempat beristirahat serta minum dan makan, tetapi demikian pula kuda-kuda mereka. Setelah puas mereka makan dan minum, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Memang tidak ada gangguan di perjalanan. Sementara itu, orang-orang di Padepokan Bajera setah sudah menanti kedatangan mereka. Mahisa Murti yang meninggalkan Padepokan itu hanya untuk lima hari termasuk perjalanan, ternyata telah M.I. Lempawi waktu Y.A.ng direncanakan sehingga wancilan Y.A.ng bertugas di Padepokan menjadi gelisah. Apalagi karena wancilan yang telah pernah ikut dalam pengembaraan yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahiga Pukat. Banyak persoalan Y.A.ng dapat timbul di sepanjang jalan. Demikian pula persoalan akan dapat timbul di perjalanan mereka ke atau dari Singasari. Karena itu ketika Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping sampai di Padepokan, maka mereka pun telah disambet dengan gembira. Namun dalam pada itu, demikian mereka berada di Padepokan, Mahisa Amping langsung menuju ke Sanggar. Seakah akan anak itu ingin melihat, apakah Sanggar itu masih ada di tempatnya. Demikian pula alat-alat yang ada di dalamnya. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam, demikian ia berdiri di pintu Sanggar. Dipandanginya ruang Y.A.ng tidak terlalu besar, alat-alat yang sederhana dan bahan-bahan yang seadanya Y.A.ng ada di Sanggar itu. Selagi Mahisa Amping merenung, maka Mahisa Semu telah berdiri di belakangnya sambil bertanya apakah sedang M.A.ng perbandingkan Sanggar kita dengan Sanggar Dekasatrian? Ya jawab Mahisa Amping tetapi aku tidak lagi bermimpi untuk M.A.ng miliki Sanggar seperti itu. Kenapa bertanya Mahisa Semu? Aku telah M.A.ng miliki apa yang ada di Sanggar Kasatrian itu. Karena itu, maka aku tidak lagi M.A.ng merlukan Sanggar yang lain, jawab Mahisa Amping. Mahisa Semu tersenyum. Katanya, ya, kita sudah M.A.ng miliki segala galanya. Seperti Y.A.ng dikatakan oleh Kimah Endera, apa yang ada di Sanggar ini dan apa yang ada di Sanggar Kasatrian, M.A.ng punya kelebihannya masing M.A.ng asing. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah M.A.ng nyusup di sela-sela alat-alat yang ada di Sanggar itu. Bahkan kemudian Mahisa Amping telah meloncat dan berdiri di atas palang bambu ulung Y.A.ng meniilang di tengah-tengah Sanggar. Dengan tangkasnya anak itu berloncatan dalam keseimbangan Y.A.ng sangat baik. Kau tidak kalah tangkas dari bangsawan-bangsawan muda di Kasatrian itu berkata Mahisa Semu. Lalu katanya apalagi jika palang yang kau pergunakan itu palang kayu yang sama sekali tidak lentur. Kau tentu akan nampak semakin tangkas lagi. Ah, tentu tidak. Tetapi bagaimanapun juga, kita di sini M.A.ng punya kesempatan Y.A.ng sama dengan mereka yang ada di Kasatrian jawab Mahisa Amping. Bagus Mahisa Murtilah Y.A.ng menjawab sambil melangkah masuk diikuti oleh wantilan perbedaan alat-alat yang kita pergunakan dan dipergunakan di Kasatrian. Tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menganggap wajar jika kalian tertinggal oleh saudara-saudaramu di Kasatrian. Apakah mereka juga saudara-saudara kita bertanya Mahisa Amping. Ya, setidak-tidaknya saudara Y.A.ng bersama-sama menyadap ilmu dari sumberi yang sama jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping mengangguk-angguka. Katanya ya kakang. Aku akan berusaha sebaik-baiknya bahwa aku tidak akan tertinggal oleh saudara-saudara kita di Kasatrian. Apalagi dengan alasan bahwa alat-alat serta sanggar kita kurang em-em adai dibandingkan dengan sanggar yang ada di Kasatrian itu. Mahisa Murti M. menepuk bahwa Mahisa Amping sambil berkata bagus. Tetapi kau tidak perlu berlatih sekarang juga. Kau perlu beristirahat. Bukankah kita masih em-em punyai banyak waktu? Mahisa Amping mengangguk-angguka. Tetapi ia tidak menjawab. Namun sejenak kemudian, maka em-rekap pun telah keluar dari sanggar, sementara sambil tersenyum Mahisa Murti menceritakan kepada Wantilan bahwa Mahisa Amping sempat melihat-lihat sebuah sanggar yang sangat lengkap dengan peralatan yang bagus sekali di Kasatrian Singasari. Tentu saja desis Wantilan sanggar itu sanggar istana. Tetapi ternyata bahwa kegunaannya tidak berbeda dengan alat-alat yang kita punyai di sini berkata Mahisa Murti seakan-akan bergumam bagi diri sendiri. Wantilan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, apa yang telah dilihat di Singasari telah mendorong Mahisa Amping untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Dengan em-em pergunakan alat yang ada di dalam sanggarnya, maka Mahisa Amping berusaha untuk em-em buat dirinya tidak kalah dari para bangsawan muda yang berlatih di sanggar yang lengkap di Kasatrian Singasari. Bahkan Mahisa Amping tidak saja semakin tekun berlatih di sanggar, tetapi juga di luar sanggar. Seperti dikatakan oleh Mahendra, maka kekurangan peralatan yang ada di sanggar dapat dilengkapinya dengan peralatan ia yang ada di alam terbuka. Itulah sebabnya Mahisa Amping em-em manfaatkan bebatuan yang berserakan di sungai. Begitu pula pasir di tepian. Mahisa Amping jang-em-em pergunakan tepian berpasir untuk berlatih, maka rasa-rasanya ada yang em-em berlatih kakinya, sehingga dengan demikian maka beban itu akan menambah kekuatannya. Mahisa Semu Yeang semula em-em perhatikan dorongan kemauan Mahisa Amping untuk berlatih lebih keras, ternyata ia pun telah melakukannya pula di luar sadarnya. Sehingga karena itu, maka kedua orang itu pun telah bekerja lebih keras dari saat-saat sebelumnya. Mahisa Murti yang em-em ngasuh mereka melihat kegiatan yang meningkat dari keduanya tanpa diperintahkannya. Karena itu, Yeang dilakukan oleh Mahisa Murti adalah sekedar mengarahkannya. Namun demikian, Mahisa Murti itu selalu hadir jika Mahisa Semu dan Mahisa Amping melakukan latihan-latihan di tempat Yeang berbahaya, karena keduanya sering berada di lereng-lereng pebukitan yang meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi terjal. Bahkan sebagaimana pernah dilakukannya, MAK Mahisa Semu dan Mahisa Amping semakin em-em perhatikan tingkah laku binatang-binatang liar. Apalagi ketika Mahisa Murti justru mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping sempat melihat sekelompok kera yang ada di pinggir hutan Yeang lebat. Mereka pun em-em perhatikan bagaimana seekor ular merunduk mangsanya. Dengan kagum mereka melihat seekor tikus tanah dengan cerdik em-em belakangi seekor ular Yeang akan menyergapnya dengan menaburkan tanah berpasir dengan kaki belakangnya ke arah metu ular itu, sehingga tikus itu terlepas dari maut. Tetapi kadang-kadang dengan hati Yeang niari keduanya menyaksikan seekor kelinci Yeang tidak mampu menyelamatkan diri dari terkaman seekor burung elang yang buas. Elang Yeang terbang berputaran, namun yang tiba-tiba saja menukik menyambar mangsanya dengan kukukunya yang tajam. Tetapi pada kesempatan lain, mereka melihat seekor elang yang harus melarikan diri karena em-em rasa tidak mampu melawan seekor burung serigunting Yeang lebih kecil. Tetapi ternyata burung serigunting itu mampu bergerak dengan lincah dan tangkasnya burung serigunting itu dapat menierang seekor elang yang bergerak lemban menurut ukuran kecepatan gerak seekor burung serigunting dari segala arah. Dengan em-em perhatikan tingkah laku binatang-binatang liar itu, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan dapat em-em perkaya unsur-unsur gerak yang telah dimiliki ni-a dengan warna-warna baru tanpa em meninggalkan watak dan sifat pokoknya. Kebiasaan itu ternyata kadang-kadang telah em-em bawa Mahisa Semu dan Mahisa Pukat menempuh jarak Yeang cukup jauh daripada pokoknya. Mahisa Murti yang tidak melepaskan tanggung jawabnya, kadang-kadang telah mengikut em mereka pula. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak em-em biarkan mereka melupakan waktu-waktu latihan mereka disanggar. Namun adalah di luar pengetahuan mereka, bahwa seorang pengembara ternyata menaruh perhatian terhadap Mahisa Amping. Dengan wajah Yeang nampak bersungguh-sungguh, orang itu berusaha untuk selalu mengamati Mahisa Amping yang sering berlatih di luar sanggar. Hampir setiap hari orang itu duduk tidak terlalu jauh dari pintu gerbang sanggar pada pokokan bajera setah. Jika Mahisa Semu dan Mahisa Amping keluar dari pintu gerbang, maka tanpa setau keduanya, orang itu telah em-em ikutinya kemana saja keduanya pergi. Bahkan ketika keduanya keluar bersama Mahisa Murti pun orang itu selalu em-em ikutinya. Adalah satu hal Yeang sangat sulit dim-em ngerti, jika orang itu mampu melepaskan diri dari tangkapan Indra Mahisa Murti, bahwa orang itu selalu mengikutinya. Orang Yeang sudah em menjelang hari-hari tuanya itu tertarik sekali melihat ketangkasan Mahisa Amping serta perhatiannya yang bersungguh-sungguh terhadap binatang-binatang liar. Mahisa Murti, meskipun pernah melihat orang itu, tetapi ternyata orang itu luput dari perhatiannya. Justru karena orang itu pada wujud lahiriahnya adalah seorang tua Yeang cacat tubuh. Tangannya tidak lengkap sebagaimana tangan orang kebanyakan. Jari-jari di sebelah tangannya tidak lengkap. Kecelakaan Yeang menimpannya di masa ia masih kanak-kanak telah menyebabkan empat jarinya patah. Sementara itu, wajahnya pun nampak keras dan kasar. Beberapa GOS luka nampak di kening dan pipinya. Bahkan juga di dahinya. Namun justru karena itu, maka orang itu nampak seorang yang menggetarkan jantung MRK Yeang baru untuk pertama kali menyaksikannya. Dengan telatan orang itu mengamati Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Namun ketajaman penglihatan batinnya, mengatakan kepadanya bahwa anak muda Yeang sering mengikuti keduanya adalah anak muda Yeang berilemu sangat tinggi. Ternyata orang itu berniat menunggu satu kesempatan kedua orang anak itu keluar dari padepokan bajera serta tanpa anak muda Yeang berilemu tinggi itu. Setelah menunggu beberapa lama, maka pada satu hari, orang itu melihat Mahisa Semu dan Mahisa Amping hanya berdua saja keluar dari padepokan. Di pintu gerbang Mahisa Murti berpesan, agar mereka tidak terlalu lama pergi. Sebelum makan siang, kalian harus sudah berada di padepokan lagi berkata Mahisa Murti. Ya, Kakang. Kami tidak akan terlalu lama. Kami akan pergi ke sungai, jawab Mahisa Semu. Namun demikian mereka berjalan M meninggalkan padepokan, MAK orang Yeang selalu M-M perhatikannya dari kejauhan itu pun mengikutinya pula. Mahisa Semu dan Mahisa Amping M memang pergi ke sungai. Keduanya, seperti biasanya melakukan latihan khusus. Mereka berlatih di atas sebongkah batu hitam di Yeang Licin. Dengan kemampuan mereka menjaga keseimbangan maka mereka dengan tangkasnya berlatih saling M-M ni erang dan bertahan. Mahisa SMU Yeang lebih besar dan M-M miliki bekal yang lebih banyak, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan Mahisa Amping. Dari kejauhan sepaseng metu emang 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 perhatikan kedua orang Yeang sedang berlatih itu. Seorang remaja yang sudah menjelang dewasa dengan seorang Yeang emang emang masih remaja. Luar biasa desis orang itu anak itu emang emang luar biasa. Ia em em miliki bekalik sangat berharga untuk masa depannya sebagai seorang Yeang em mendalami olahkan huragan. Yang lebih besar itu pun em em miliki kelebihan dari ye yang lain. Tetapi aku hanya em em merlukan satu orang saja. Perlahan-lahan orang itu mendekat. Wajahnya yang keras dan kasar, serta diwarnai dengan georesan-goresan bekas luka, nampak bersungguh-sungguh. Aku harus mendapatkannya. Ia akan dapat menjadi tempat untuk menuangkan ilmuku. Hari-hariku semakin sempit karena umurku yang merambat semakin tua, gum em orang itu. Untuk beberapa saat orang itu duduk di atas tanggul sambil melihat Mahisa Semu dan Mahisa Amping berlatih di atas sebongkah batu. Mereka berloncaran dengan cepat. Mereka melontarkan serangan-serangan dan menghindar. Namun kaki mereka seakan-akan dapat melekat pada batu hitam yang lici itu. Orang yang ada di atas tanggul itu em em perhatikan Mahisa Semu dan Mahisa Amping Yeang masih saja berlatih. Jika sekali-sekali serangan salah seorang di antara Mereka mendorong lawannya, maka salah seorang di antara Mereka telah terjatuh ke dalam air. Namun dengan tangkasnya Mereka segera bangkit dan meloncat kembali ke atas batu itu. Demikianlah terjadi beberapa kali. Meskipun salah seorang di antara Mereka Yeang terdorong oleh serangan itu Mereka rasa kesakitan, namun ada juga kegembiraannya jika yang terkena serangan itu terjatuh ke dalam air. Tubuhnya Mereka rasa segar sehingga ketika ia sudah berdiri lagi di atas batu itu, maka segera latihan itu telah berlangsung pula. Orang Yeang meiaksikan latihan itu dari atas tanggul kadang-kadang menjadi tegang. Tetapi kadang-kadang ia tertawa. Namun ketika Mahisa Amping jatuh ke dalam air, namun dengan cepat ia bangkit dan mengibaskan air di tubuhnya, selanjutnya dengan cepat pula meloncat naik ke atas batu, maka orang itu tidak dapat menahan diri. Sambil bertepuk ia berkata bagus, bagus sekali. Mahisa Semu dan Mahisa Amping pun terkejut. Latihan itu pun dengan serta merta telah terhenti. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat segera berpaling dan eme mandang ke atas tanggul. Mereka pun segera melihat, di atas tanggul ada seorang Yeang caca tubuh, berwajah keras dan kasar, serta terdapat beberapa gores luka di wajah itu. Mahisa Semu dan Mahisa Amping eme menjadi berdebar-debar melihat sorot metu orang itu yang bagaikan sorot metu kucing yang melihat dua ekor tikus kecil. Sebelum Mahisa Semu dan Mahisa Amping eme nyadari sepenuhnya apa yang terjadi, maka orang itu pun telah meluncur turun dari atas tebing. Mahisa Semu dan Mahisa Amping eme mencium gelagat Yeang kurang baik. Karena itu, maka eme mereka pun segera eme persiapkan diri. Bagus sekali anak-anak berkata orang itu aku kagum atas ketangkasan kalian. Aku kira anak-anak seumur kalian tidak ada Yeang mampu eme menandingi kalian dalam melahkan huragan. Mahisa Semu mengangguk hormat sambil berkata terima kasih. Tetapi apa Yeang kami lakukan sama sekali tidak berarti. Tentu tidak berkata orang itu kalian eme miliki landasan ilmu yang mapan. Tetapi lebih dari itu, di dalam diri kalian eme memang tersimpan kemungkinan untuk melakukannya. Pada dasarnya tubuh kalian, bentuknya maupun ukurannya, adalah tubuh pilihan. Selain itu, bakat yang kalian miliki jarang sekali tersimpan di dalam diri orang lain. Karena itu, perpaduan antara bentuk tubuh, perbandingan ukurannya, kekuatan dasar serta bakat yang tersimpan, benar-benar hampir sempurna. Kayaknya ada bagian cerita ikmi lompat. Mahisa Semu melihat keadaan Mahisa Amping itu. Jantungnya bagaikan berhenti berdenyut. Di luar sadarnya ia meloncat hendak eme menolongnya. Namun Mahisa Semu tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya, ketika tiba-tiba saja Mahisa Semu telah terlempar jatuh pula. Tetapi Mahisa Semu masih dapat bangkit dengan cepat. Sementara itu Mahisa Amping masih saja eme geliat-geliat di dalam air. Meskipun airnya tidak terlalu dalam, tetapi dalam keadaan yang demikian maka Mahisa Amping akan dapat mi TTNM air sungai itu terlalu banyak. Hal itu akan dapat eme embahayakan jiwanya. Tetapi ketika Mahisa Semu akan meloncat mendekati Mahisa Amping lagi, orang itu menggeram jika kau mencoba lagi, emak aku tidak akan menolongnya. Ia akan mati karena perutnya penuh dengan air sungai ini. Mahisa Semu eme memang eme batalkan niatnya. Dengan cemas ia berkata teolong anak itu. Angkat ia dari dalam air. Ia sendiri meloncat menyuruh ke dalam air itu jawab orang yang berwajah keras itu. Tetapi ia tidak berniat eme embunuh diri Mahisa Semu hampir berteriak. Orang itu pun berpaling ke arah Mahisa Amping. Yang menjadi semakin lemah. Namun orang berwajah keras itu pun kemudian telah merunduk sambil berkata jangan dekati aku. Mahisa Semu eme memang tidak berani mendekati orang itu, karena dengan demikian ia akan dapat mengancam hidup Mahisa Amping. Karena itu, Mahisa Semu hanya dapat eme memandangi orang itu dengan jantung yang berdebaran. Sebenarnya lah orang itu eme memang menolong Mahisa Amping. Diletakannya Mahisa Amping menelungkup di atas batu. Kemudian dengan eme eme hijit punggungnya, eme akair pun keluar dari mulut anak itu. Anak ini minum terlalu banyak berkata orang itu ini adalah salahmu karena kau mengganggu saat aku akan menolongnya. Tetapi kau harus menyerahkan anak itu kepadaku berkata Mahisa Semu. Sekali lagi aku katakan bahwa anak ini akan aku bawa. Aku ingin menjadikannya muridku. Tidak seorang pun yang dapat mencegahnya berkata orang itu. Tetapi kau tidak dapat eme eme bawanya begitu saja berkata Mahisa Semu kau harus bertemu lebih dahulu dengan kakak Mahisa Murti di Padepokan. Itu tidak perlu berkata orang itu kau dapat mengatakan kepada kakakmu yang kau sebut bernama Mahisa Murti itu. Apakah kau takut bertemu dengan kakakku itu bertanya Mahisa Semu. Tetapi orang itu tertawa. Katanya kau eme eme mengcerdik. Kau ingin mengungkit harga diriku agar aku mau bertemu dengan kakakmu itu. Tetapi aku eme emang tidak merasa perlu menemuinya. Pada kesempatan lain, setelah aku eme nyimpan anak yang eme miliki bekal yang hampir sempurna ini, aku eme emang akan menemui kakakmu. Jika perlu, maka aku akan eme em buat perhitungan. Jika kakakmu tetap tidak mau mengerti, mungkin aku akan eme em bunuhnya, meskipun ia berilmu sangat tinggi. Mahisa Semu eme emang tidak eme em punya karel lain. Sementara itu orang itu berkata lagi sudah lah. Ikhlaskan adikmu itu. Tetapi ketahuilah, bahwa kak sendiri eme emang eme em miliki kelebihan yang jarang ada duanya. Tetapi sayang bahwa aku hanya ingin eme em punya seorang murid saja. Orang itu tidak berkata lebih lanjut. Tetapi ia pun kemudian berjalan menepi dan kemudian naik ke tepian berpasir. Mahisa Semu yang mengikutinya tidak meniiani iakan kesempatan itu. Demikian orang itu tidak lagi berada di aliran sungai, maka Mahisa Semu pun segera menyerangnya. Tetapi serangannya em emang tidak ada artinya. Justru Mahisa Semu itulah yang terlempar dan jatuh di pasir tepian. Untunglah bahwa pasir tepian itu telah em em bantunya sehingga tulang punggungnya tidak patah karenanya. Mahisa Semu em mengeram. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Namun untuk beberapa saat lamanya ia mengikuti saja orang yang em em bawa Mahisa Amping itu naik ke atas tanggul. Jangan ikuti aku berkata orang itu jika kau berkeras kepala, maka aku akan dapat menjadi marah. Aku tidak rela kau em em bawa adikku Mahisa Semu berteriak. Tetapi orang itu berkata adikmu masih sangat lemah. Ia masih pingsan. Jangan em em buat adikmu justru mati. Mahisa Semu benar-benar kebingungan. Tetapi ia masih saja mengikuti orang itu. Ternyata bahwa orang itu em emang menjadi marah. Katanya ingat anak muda, jika kau tidak mau mendengarkan kata-kataku, maka aku akan menjadi sangat marah. Dan kau harus tahu, bahwa dalam kemarahan itu, aku akan dapat em em bunuh seseorang di luar sadarku. Karena itu em menjauhlah dan jangan ikuti aku. Bahkan mungkin aku akan dapat em em bunuh kau dan adikmu bersama-sama. Mahisa Semu benar-benar em menjadi kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkepanjangan. Seseorang tiba-tiba saja muncul dari balik pohon perdu. Seorang yang berjanggut putih. Namun yang tubuhnya masih nampak sedar dan perkasa. Orang yang berwajah keras itu terkejut melihat kedatangan orang berjanggut putih itu. Dengan nada bergetar ia bertanya untuk apakah kang berada di sini? Sembega, aku memang menyusulmu. Ketika aku tahu kau tidak ada di rumahmu, maka aku berusaha untuk menemukanmu, jawab orang berjanggut putih itu. Untuk apa kakang widik dah? Kenapa kakang mencari aku? Bukankah aku bukan momongan kakang? Aku bukan pula bayi yang kakang lepaskan di pinggir jurang sehingga kakang harus mencari aku jika aku tidak kelihatan sehari dua hari? Memang Sembega, kau bukan momonganku. Tetapi kau adalah adikku. Adik seperguruanku. Karena itu, maka aku merasa berkepentingan jika kau tidak nampak di rumah. Apalagi dalam waktu akhir-akhir ini, jawab orang berjanggung putih yang disebut widik dah itu. Sebaiknya kakang tinggalkan aku sendiri, biarlah aku pulang sendiri pada saatnya. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Tidak Sembega, kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Aku sudah mengira. Dan ternyata aku emang menemukan kau sedang melakukan apa yang tidak kau ketahui itu. Kakang Widikda tidak usah mencampuri persoalanku. Kakang Widikda emang kakak seperguruanku. Tetapi kakang tidak dapat mencampuri persoalanku sampai ke persoalan pribadi yang paling dalam, berkata Sambega. Tidak Sambega. Guru pernah berpesan kepadaku, bahwa kita harus saling emang bantu. Saling emang ingatkan jika seorang di antara kita lupa. Saling menunjukkan kesalahan jika kita melakukan kesalahan itu. Kita harus saling berkata benar, bukan saling em-em benarkan meskipun kita melakukan kesalahan, jawab Widikda. Apa maksud kakang, aku telah melakukan kesalahan itu bertanya Sambega. Menurut pengelihatanku, kau emang telah melakukan kesalahan itu. Kau tidak boleh menganggu anak-anak yang sedang bermain itu, jawab Widikda. Aku tidak emang mengganggu em mereka. Aku justru berniat baik. Aku ingin em-em buat anak ini menjadi seorang yang pilih tanding. Seorang yang tidak ada duanya di Singasari ini. Aku puji niatmu. Tetapi apakah caramu itu sudah benar bertanya Widikda. Kakang, aku memang tidak begitu emang menghiraukan keruk yang aku tempuh. Tetapi karena niatku baik, maka apa yang aku lakukan ini pun baik. Hasilnya pun akan menjadi baik buat aku dan buat anak ini, jawab Sambega. Tetapi apakah itu baik buat kakak-kakaknya? Bertanya Widikda. Sambega em memang dang Widikda dengan tajamnya. Namun kemudian katanya kakang, kenapa kakang selalu menghalangi aku jika aku em-em puyei keinginan yang sebenarnya sangat bersifat pribadi? Kakang juga em mencegah ketika aku ingin em-em ngawini anak em pu kuda taler wajah. Sekarang kakang menghalangi aku mengambil anak yang menurut penilaian ku em-em miliki bekal hampir sempurna ini. Sambega berkata Widikda jika kau tempuh jalan wajar, maka aku tidak akan pernah em menghalangimu, apapun yang akan kau lakukan. Tetapi kau sering em melakukan satu kerja yang em merugikan orang lain. Gadis em pu kuda taler wajah adalah seorang gadis yang saat itu sudah dipertunangkan dengan seseorang dan bahkan hampir sampai pada saat upacara perkawinan. Tiba-tiba kau, yang sudah terhitung tua, datang untuk mengambilnya. Belum lagi jika kau bercermin di permukaan air bagaimana wujudmu itu. Maaf, bukan maksudku untuk menunjuk cacatmu. Tetapi sebaiknya kau tahu diri. Dengan demikian maka kau tidak akan em melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Kakang. Ketika kakang mencegah aku mengambil gadis itu, aku dapat mengerti. Aku menurut nasihat kakang. Tetapi kakang jangan mencegah aku lagi. Aku em me merlukannya. Kakang tahu bahwa aku tidak em em punya lagi anak yang dapat em me nyambung bukan saja namaku, tetapi juga em me warisi ilmuku. Jika aku tidak em em punya seorang istri lagi, maka ini adalah kere yang dapat aku tempuh untuk em mendapat seorang anak. Tidak sambega. Anak itu tentu ada orang tuanya setidak-tidaknya walinya. Kau tidak dapat mengambilnya begitu saja berkata Widiga. Wajah sambega menjadi tegang. Sementara itu Widiga berkata sambega. Kau tahu bahwa kau tidak akan dapat em memaksakan kehendakmu itu jika aku melarangmu. Sambega termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baik kakang. Aku akan em menemui orang tuanya atau walinya atau gurunya atau siapapun yang bertanggung jawab atas anak itu. Aku akan em mengatakan kepadanya bahwa anak itu akan aku ambil. Aku akan em menukar dengan apa saja yang dikehendakinya. Jika orang itu tidak em em berikannya bertanya Widiga aku akan menawarkan kepadanya, apakah ia akan? Em em pertahankannya jawab sambega. Bagus mereka pun terkejut mendengar suara itu ketika mereka berpaling. Mereka melihat Mah Isamurti berdiri di sebelah sebatang pohon Yeang tumbuh di antara gerumbul perdu. Anak itu adalah adiku. Aku akan em em pertahankannya dengan care apapun Yeang kau kehendaki. Meskipun aku tahu, care yang paling buruk yang kau tempuh itu adalah care yang sama dengan care yang dipergunakan oleh seorang perampok untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Teh sambega menjadi merah. Diletakannya Mah Isamping sambil em mengeram kau ternyata seorang laki-laki sejati. Aku senang mendengar kesediaanmu untuk em em pertaruhkan kemampuanmu em em pertahankan adikmu. Untuk mencegah niatmu, aku em emang tidak em em punya care lain, jawab Mah Isamurti. Tetapi sebelumnya aku ingin em em berikan sedikit keterangan kepadamu, kenapa aku em em nginginkan adikmu. Aku sudah mendengar kesanak jawab Mah Isamurti kau em em merlukan seseorang untuk em em warisi ilmu umum. Tetapi kau sudah diperingatkan oleh saudara seperguruanmu sendiri, bahwa care yang kau tempuh itu adalah keliru. Kisanak jawab sambega aku em emang tidak dapat menempuh jalan lain. Jika aku datang kepadamu dan em minta agar kau em em berikan adikmu tentu wakau berkeberatan. Sementara itu, aku sangat memerlukannya. Apakah tidak ada orang lain di bawah hamparan langit yang demikian luas niat itu selain adikku bertanya Mah Isamurti. Adikmu adalah seorang anak yang em memiliki bekal yang hampir sempurna. Sebenarnya lah aku belum pernah bertemu dengan seorang anak yang em em miliki bekal seperti anak ini, jawab sambega. Apakah jika demikian kau merasa berhak untuk mengambilnya bertanya Mah Isamurti. Orang itu menunduk dalam-dalam. Sementara Widikda berkata sudah lah sambega. Marilah kita pulang. Aku akan em em bantumu mendapatkan seorang anak yang akan dapat menjadi pewaris dari namamu dan ilmumu. Sambega terduduk di atas seongguk batu padas. Sementara Mah Isamurti melangkah mendekati Mah Isamurti yang mulai em menggeliat bangkit. Demikian pula Mah Isasemu. Ia pun segera berlari mendekati adiknya. Untuk beberapa saat Mah Isamurti em em emang kebingungan. Namun ketika dilihatnya Mah Isamurti dan Mah Isasemu, maka ia pun langsung bangkit berdiri. Ketika Mah Isamting berpaling ke arah sambega yang duduk di atas batu-batu padas, maka dilihatnya erang itu mengusap matanya yang nasah. Sudahlah berkata Widikda kau adalah seorang laki-laki yang berilemu tinggi. Kau juga em em punya kesiapan jiwani yang tinggi. Karena itu tidak pantas jika kau menangis seperti kanak-kanak. Orang itu masih saja tertunduk dalam-dalam. Sementara Mah Isamurti menjadi heran melihat keadaan sambega itu. Apa yang sebenarnya terjadi bertanya Mah Isamurti. Widikda pun kemudian duduk pula di atas batu-batu padas. Katanya kepada Mah Isamurti duduklah anak muda. Mah Isamurti tidak menolak. Ia melihat kesungguhan pada mata orang yang bernama Widikda itu. Menurut pembicaraannya dengan sambega sebelumnya, ia pun berpendapat bahwa Widikda adalah seorang yang baik. Anak muda berkata Widikda akulah yang minta maaf kepadamu atas tingkah laku adikku. Mah Isamurti termangu-mangu sejenak. Katanya jika ia mengurungkan niatnya, maka aku memaafkannya, kisana. Aku harap ia memang mengurungkan niatnya, jawab Widikda. Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi atas kisana itu bertanya Mah Isamurti. Namun kak emudian dengan tergesa-gesa ia berkata tentu hal ini bukan urusanku. Tetapi karena persoalannya menyinggung adikku, maka mungkin ada baiknya aku mengetahuinya. Itu pun jika yang berkepentingan tidak berkeberatan. Widikda menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah anak muda. Aku kira adikku tidak berkeberatan. Ia emang perlu menjelaskan kenapa ia telah berbuat demikian. Mah Isamurti mengangguk-anggukka kecil, sementara Widikda berkata selanjutnya anak muda. Adikku yang sudah lewat separobaya itu pada suatu hari emang emang ngelami peristiwa yang tidak akan pernah dilupakannya. Rumahnya didatangi oleh empat orang yang berilem Utinggi yang mendendamnya karena beberapa tahun yang lalu pernah dikalahkan oleh adikku dalam perang tanding. Adikku emang tidak sampai hati emang bunuhnya em meskipun perang tanding itu disepakati bahwa seorang di antara em mereka harus mati. Tetapi hal itu ternyata telah emem bawa ekor yang panjang, orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya perang tanding itu sendiri disebabkan karena persoalan yang sebenarnya sudah lama terjadi. Orang yang mendendam terhadap adikku itu adalah saudara seperguruan kami sendiri. Tetapi persoalan anak perempuan guru kami telah emem bawat hubungan mereka menjadi retak. Dan bahkan saling bermusuhan. Ternyata sambegalah yang mendapat kehormatan, diterima baik oleh guru maupun oleh anak gadis Nia, suara widikda itu pun tertahan. Namun KM Udiania emem aksa diri untuk bercerita lebih lanjut bahwa sambega tidak emem bunuh lawannya berperang tanding itu telah emeng undang bencana. Orang itu justru datang dengan tiga orang kawannya. Mereka menghancurkan rumah sambega. Melukai sambega sehingga wajahnya menjadi cacat. Istrinya Yeang Setia dan anaknya satu-satunya terbunuh. Mahisa murti mengangguk-angguk. Namun widikda masih berkata selanjutnya teh tapi bukan cacat tangannya. Cacat tangannya dideritanya sejak kanak-kanak. Namun cacat yang lain didapatnya saat ia bertahan terhadap keempet orang berilmu tinggi itu. Mahisa murti emeng angguk-angguk kecil di luar sadarnya. Ketika ia berpaling kepada orang yang cacat itu, maka sekali lagi ia melihat orang itu mengusap matanya. Peristiwa itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan sambega Yeang pada saat itu juga sudah disangka mati. Namun ternyata bahwa ia masih dapat bertahan hidup. Aku meniesal bahwa aku terlambat datang. Meskipun demikian aku sempat mengobati luka-luka sambega. Bukan saja luka pada kulit dan dagingnya, atau tulang-tulangnya. Tetapi juga bagian dalam tubuhnya. Orang itu terdiam pula. Wajahnya juga nampak menjadi muram. Namun tiba-tiba saja ia berkata pada dasarnya sambega bukan orang Yeang berwatak berburuk. Ia kehilangan istri dan anaknya satu-satunya. Itulah sebabnya, maka ia sangat merindukan seorang anak Yeang akan dapat. Menyambung namanya dan M. Ewarisi ilmunya. Goncangan perasaan yang pernah dialaminya kadang-kadang telah M. Embuatnya kehilangan keseimbangan dan melakukan tindakan yang tidak seharusniah sebagaimana baru saja dilakukan. Mahi Samurti masih saja M. Engangguk-angguk kecil. Sementara itu Widikda masih bercerita selanjutnya bahkan ia juga pernah berniat mengambil seorang gadis yang sudah dekat dengan hari perkawinannya. Ia tiba-tiba saja menjadi sangat rindu kepada istrinya yang terbunuh bersama anaknya. Adalah kebetulan bahwa wajah gadis itu sangat mirip dengan istrinya. Mahi Samurti menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia pun kemudian berdesis aku minta maaf Kisana. Aku tidak tahu lapar belakang kehidupan Kisambega. Yang aku lihat hanyalah wujud lahiriyahnya saja. Keras, kasar dan cacat-cacat di wajahnya dan bahkan jari-jari tangannya. Aku mengira bahwa Kisambega adalah seorang penjahat yang sudah terlalu sering mengalami benturan kekerasan sehingga wajahnya menjadi cacat sebagaimana tubuhnya. Kau tidak bersalah anak muda jawab Widikda bahkan aku M. E rasa sangat haormat akan sikapmu. Demikian besar perlindungan yang kau berikan terhadap adik-adikmu sehingga tanpa M. menghitung akibat yang dapat terjadi. Bukankah itu sudah M. menjadi kewajibanku? Aku adalah saudara yang tertua. Bukankah aku bertanggung jawab terhadap keselamatan adik-adikku sahut Mahi Samurti? Baiklah Kisanak berkata Widikda kami serahkan kembali adikmu dalam keadaan selamat. Terima kasih. Aku eminta maaf bahwa dalam hal ini aku tidak dapat M. M. Bantu Kisambega sahut Mahi Samurti. Namun K. M. Udian katanya T. tapi jika Kisanak berdua berkenan, aku ingin M. M. persilahkan Kisanak untuk singgah di padepokan kami. Padepokan Bajra setah. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Yang kemudian menjawab adalah Widikda aiklah Kisanak. Kami mengucapkan terima kasih bahwa kami diizinkan untuk singgah di padepokan Kisanak. Demikianlah, maka mereka pun segera em meninggalkan tempat itu. Mahisa Amping em memang em asih nampak lemah. Tetapi ia dapat berjalan sendiri em meskipun harus dipapah oleh Mahisa Semuhu. Ketika mereka sampai di padepokan, maka beberapa orang cantrik terkejut melihat keadaan Mahisa Amping. Wantilan yang tergesa-gesa mendekatinya bertanya dengan serta emerta Mahisa Semuhu. Kau apakah adikmu? Apakah kau tidak dapat menahan diri selama kau berlatih dengan adikmu? Tidak, Paman. Bukan aku jawab Mahisa Semuhu. Jadi kenapa dengan adikmu itu desak, Wantilan? Mahisa Semuhu em em mandang Mahisa Murti dengan ragu. Namun Mahisa Murti yang tanggap itu pun tersenyum. Katanya salah Amping sendiri. Ia kurang berhati-hati bermain di atas bebatuan sungai. Wantilan em em ngerutkan dahinya. Tetapi ia em melihat Mahisa Semuhu dan Mahisa Amping masih basah kuyuk. Namun Wantilan tidak bertanya lagi. Namun dalam pada itu, Sembega melihat betapa orang-orang padepokan bajera setah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Mahisa Amping. Seandainya ia berhasil em em bawa anak itu pergi, maka seisi padepokan akan em rasa kehilangan. Semuanya akan merasa bersedih. Untunglah aku tidak berhasil em em bawanya pergi. Seandainya aku em em aksa em em bawa anak itu, maka aku telah em em buat seluruh isi padepokan ini bersedih. Atau mungkin mereka akan disebar untuk mencari dan em em buru orang yang telah em em bawanya, sehingga hidupnya akan menjadi semakin tidak tenang. Justru karena Mahisa Amping telah berada di lingkungannya kembali, maka rasa-rasanya hati Sembega menjadi damai. Tidak ada beban yang harus dipikulnya lagi. Di padepokan, Sembega dan Widiknda mendapat perlakuan yang sangat baik. Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping tidak em em ngatakan kepada siapapun, apa yang sudah dilakukan oleh Sembega. Kepada Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah dipesan oleh Mahisa Murti, bahwa selama Sembega dan Widiknda masih berada di padepokan, sebaiknya mereka tidak meniebut lagi apa yang pernah mereka lakukan atas Mahisa Amping itu. Namun dalam pada itu, dalam satu kesempatan Widiknda sempat bertanya anak muda, jika Angger tidak berkeberatan, aku ingin bertanya, apakah ada hubungannya antara padepokan bajera seta ini dengan jalur ilmu bajera geni? Mahisa Murti em memang agak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dengan nada rendah ia bertanya Ki Widikda, darimana Ki Widikda dapat menduga demikian? Hanya sekedar dugaan Ngger. Ketika aku sempat melihat kedua adikmu berlatih sebelum Sembega em mengganggunya, aku melihat unsur-unsur ilmu betapapun samarnya dari ilmu bajera geni. Pada kedua anak-anak itu Mahisa Murti em menegaskan. Ya, pada kedua orang anak itu jawab Widika. Mahisa Murti em menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia berkata nampaknya Ki Widikda em em mahami benar-benar ilmu bajera geni atau dasar-dasar landasan ilmu bajera geni. Kau benar anak muda. Yang aku emaksud adalah dasar-dasar landasan ilmu bajera geni. Jawab Widika. Landasan ilmu ku em memang dasar-dasar landasan ilmu bajera geni meskipun barangkali masih belum matang. Kedua adikku itu belajar padaku, sehingga dasar-dasar landasan ilmu itu telah diwarisinya pula, jawab Mahisa Murti. Ki Widikda tersenyum. Katanya kedua anak itu em em miliki dasar-dasar landasan ilmu yang sangat kokoh. Dengan mengamati keduanya, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa orang yang telah mengajari em mereka dalam melahkan nuragan, adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Mahisa Murti tersenyum. Katanya Ki Widikda terlalu em memuji. Sebenarnya lah bahwa aku masih sedang berusaha untuk meningkatkan dan em em atangkan ilmu ku, agar dapat menempatkan diri pada tataran orang-orang berilmu. Meskipun barangkali pada tataran yang paling rendah. Kau em emang seorang anak muda yang rendah hati berkata Widikda tetapi dengan demikian em akah aku em menjadi semakin ier ekin akan. Kemampuanmu Widikda berhenti sejenak, lalu katanya kemudian sebenarnya lah aku mengenal orang-orang berilmu tinggi dari belahan ilmu Bajrageni. Guruku mengenal seorang yang berilmu sangat tinggi. Namanya Witantra. Meskipun Witantra masih lebih muda dari guruku, tetapi ilmunya benar-benar tidak tertandingi. Paman Witantra desis Mahisa Murti diluar sadarnya. Kau tentu mengenalnya desis Widikda. Ya Mahisa Murti em em ngangguk-angguk sekarang Paman Witantra sudah tidak ada lagi. Aku sudah mendengar. Tetapi apa hubungannya dengan kau anak muda? Apakah Witantra itu kakek gurumu atau siapa bertanya Widikda? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian ayahku Mahendra adalah adik seperguruan Paman Witantra. Orang itu mengangguk-anggukkah jadi kau anak adik seperguruan Witantra? Ya jawab Mahisa Murti. Pantas, bahwa kau em em miliki ilmu yang tinggi desis Widikda. Lalu katanya pula adik seperguruan Witantra tentu seorang yang berilmu sangat tinggi pula. Tidak jawab Mahisa Murti ayahku bukan seorang yang berilmu tinggi sebagaimana Paman Witantra. Apalagi aku dan adik-adikku. Widikda em em ngangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Sambega, maka dilihatnya Sambega selalu menundukan wajahnya saja. Sambega berkata Widikda kau tidak perlu murung. Anak muda ini berdiri di jalur perguruan Ieang sudah kita kenal. Guru kita mengenal Witantra juga Mahondra. Karena itu, maka kita tidak berada di tempat orang asing. Sambega mengangguk kecil. Katanya justru aku berada di sini, aku merasa sangat malu. Tidak. Semuanya sudah dilupakan, berkata Widikda. Namun Sambega masih saja merasa rendah dari atas tingkah lakunya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa Mahisa Murti adalah anak Mahondra yang dikenal oleh gurunya. Bahkan gurunya merasa kagum akan ilmu yang dimiliki oleh Witantra dan Mahondra saat itu sepeninggal keboijo, yang dibunuh oleh ketamakannya sendiri. Sementara itu Mahisa Murti berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Karena itu, maka ia pun telah bertanya kisanak. Jika demikian, apakah guru kisanak itu masih ada? Tidak. Guruku lebih tua dari Witantra. Ia telah meninggal lebih dahulu. Sebagaimana kau lihat, kami murid-muridnya pun sudah setua ini. Mahisa Murti mengangguk-angguk kau kecil. Sementara itu, Widikna pun masih saja bertanya tentang berbagai macam persoalan, terutama yang menyangkut pada pokan itu. Ternyata bahwa Mahisa Murti pun bersikap lebih akrab ketika ia mengetahui bahwa keduanya itu telah mengenal Witantra dan juga ayahnya, setidak-tidaknya nama Mahondra. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah menawarkan kepada mereka untuk tinggal lebih lama lagi di pada pokan itu. Keduanya M memang tidak menolak. Widikna dan Sambega justru merasa berterima kasih sekali bahwa mereka mendapat kesempatan untuk tinggal di pada pokan itu. Dalam pada itu, Sambega masih saja sangat tertarik kepada latihan-latihan ia yang dilakukan oleh Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Hampir setiap saat Sambega selalu M menunggui anak-anak itu berlatih. Namun agaknya Mahisa Amping sendiri M masih saja selalu dibayangi oleh kecemasan M menghadapi Sambega. Rasa-rasanya Sambega masih saja akan M menerkamnya dan M membawanya lari keluar pada pokan bajera setah. Tetapi ketika hal itu disampaikannya kepada Mahisa Murti, maka Mahisa Murti itu pun berkata kau tidak perlu takut lagi Amping. Orang itu ternyata bukan orang jahat. Tetapi penderitaan ia yang dialaminya yang telah M membawanya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Juga atas keinginan-keinginannya untuk M menutupi kegelisahannya. Bagaimana jika kehilangan kendali itu terjadi lagi dengan tiba-tiba? Bertanya Mahisa Amping. Saudara seperguruannya ada di sini. Ki Widikda M mempunyai pengaruh yang cukup besar atas kisah M bega jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk mengerti. Tetapi jika di dalam sanggar ia melihat sepaseng metu kisah M bega yang bagaikan M enyalah, M AK jantungnya menjadi berdebar-debar. Bahkan kadang-kadang ia tidak mampu memusatkan nalar budinya dalam latihan-latihan TU. Tetapi lambat laun agaknya kisah M bega sendiri dapat mengerti perasaan anak itu. Tetapi karena ia selalu ingin menyaksikan Mahisa Amping dan Mahisa Semu berlatih, maka setiap kali ia minta Ki Widikda atau bahkan Mahisa Murti sendiri M N M aninya, sehingga hati Mahisa Amping merasa tenang. Dengan demikian maka latihan-latihan Ye Ang dilakukannya pun menjadi lebih baik. Dengan demikian maka rasa-rasanya Ki Sam bega semakin kerasan tinggal di padepokan itu. Rasa-rasanya ia mendapat kesempatan untuk dapat menunggui lagi anaknya Ye Ang pernah hilang. Tetapi Ye Ang tidak terduga-duga itu telah terjadi. Ternyata saudara seperguruannya Ye Ang pernah datang dan M M bunuh istri dan anaknya itu telah mencarinya. Bahkan akhirnya mereka mengetahui bahwa Ki Sam bega ada di padepokan Bajra setah. Untuk beberapa hari lamanya, orang itu mengamati dari kejauhan, apakah benar Ki Sam bega ada di padepokan itu. Sebenarnya lah, bahwa pada satu hari mereka M M M melihat Ki Sam bega itu berada di luar pintu gerbang padepokan Bajra setah bersama Mahisa Semu, Mahisa Amping, Wantilan dan beberapa orang cantri. Mereka sedang menghirupi udara yang cerah di sore hari sekaligus menerima kunjungan beberapa orang anak muda dari padukuhan sebelah Ye Ang sedang M M persiapkan keramaian di padukuhan mereka. Mereka ingin M M pergelarkan kemempuan beberapa orang anak muda padukuhan Ye Ang serba sedikit menguasai unsur-unsur gerak latihan dasar olahkan huragan. Tentu saja sekedar bermain M main berkata anak muda yang tertua di antara mereka. Lalu katanya kami ingin mendapat beberapa petunjuk, apa yang sebaiknya kami lakukan untuk rencana itu. Kami tidak ingin terjadi salah paham, seakan-akan kami dengan sengaja M M M merkan kemampuan yang baru setitik itu. Wantilan tersenyum. Katanya satu rencana yang baik. Jika kalian menilenggarakan pergelaran itu dengan niat yang baik, maka tentu tidak akan ada Ye Ang M menuduh kalian sekedar menilombongkan diri. Sementara itu, apa Ye Ang sepantasnya M menjadi bahan pergelaran itu pun ingin kami dapatkan dari mereka yang M M miliki kemampuan yang cukup, berkata anak muda itu. Wantilan M M ngangguk-angguk. Katanya kemudian kalian sudah cukup berhati-hati. Baiklah kalian bertemu langsung dengan Mahisa Murti. Anak muda Ye Ang tertua di antara mereka itu pun mengangguk hormat sambil menjawab terima kasih atas kesempatan itu. Kepada Mahisa semuan silan berkata ajak mereka menemui kakakmu jika ia tidak sedang sibuk. Sementara mereka M memasuki gerbang pada pokan bajerasata, maka seembega pun berkata tentu akan menjadi tontonan yang menarik. Aku ingin melihat bagaimana anak-anak itu melaksanakan rencananya. Mungkin di antara M mereka ada anak-anak yang M M miliki kelebihan dari kawan-kawannya. Wantilan Ye Ang mengetahui bahwa kesembega itu merindukan seorang anak, maka ia pun mengangguk-angguk sambil menjawab jika saja kau dapat menunggunya. Aku tidak M M punya rencana yang harus segera aku lakukan. Jika saja aku masih diperkenankan berada di pada pokan ini, maka aku akan menunggu. Tentu. Pada pokan ini tidak M M punya keberatan apapun seandainya kau akan tinggal di sini lebih lama lagi. Untuk beberapa lamanya, sambiga masih berada di depan pintu gerbang bersama awan silan dan beberapa orang cantri. Namun kemudian mereka pun telah masuk pula melalui regol yang kemudian ditutup. Beberapa orang di kejauhan melihat bahwa sambiga benar-benar berada di pada pokan itu. Mereka telah melihat sendiri sehingga dengan demikian M mereka tidak akan ragu-ragu lagi. Kita akan menemui pemimpin dari pada pokan kecil ini, berkata salah seorang dari mereka. Bukan sebuah pada pokan kecil berkata seorang Ye Ang Lai nampaknya sebuah pada pokan yang besar. Yang besar adalah bangunan dan barak-baraknya. Tetapi aku tidak yakin bahwa ada seorang di antara mereka yang berilmu tinggi. Agaknya sambega telah dikagumi, sehingga ia akan M M punya pengaruh yang sangat besar di pada pokan itu. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu saudara seperguruan sambega itu berkata aku akan M M asuki pada pokan itu. Aku akan minta agar sambega diberikan kepada aku. Kali ini umurnya tidak akan terlepas lagi dari tanganku. Iblis itu termasuk licin. Ternyata ia masih dapat bertahan hidup, berkata kawannya. Ia M emang licik. Ia dapat berpura-pura mati, sahut adik seperguruannya jika saja saat itu aku tahu bahwa ia M asik hidup. Aku tentu akan mencincangnya menjadi sayatan-sayatan kecil. Tetapi hidupnya tentu sudah tidak berarti lagi setelah istri dan anaknya terbunuh, guman kawannya. Perempuan terkutuk. Jika saja ia M emilih aku untuk menjadi istrinya, maka ia akan M menjadi seorang perempuan yang M emiliki apa saja yang ia inginkan. Tetapi karena ia M emilih menjadi istri sambega, maka ia mengalami nasib buruk. Mati dalam keadaan yang tidak sepantas ni A. Kawannya tidak menyaut. Sementara itu saudara seperguruan sambega berkata besok kita M asuki pada pokan itu. Kita akan minta agar sambega diberikan kepada kita, atau pada pokan itu akan menjadi debu. Kita bukan saja berempat sebagaimana kita datang ke rumahnya dan M em bunuhnya bersama anak istrinya, M si pun kemudian ternyata bahwa ia luput dari maut. Sekarang kita berjumlah 10 orang. Pada pokan itu akan kita hancurkan jika mereka menolak M emberikan sambega. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka merasa sebagai orang-orang berilmu tinggi, sehingga mereka akan mampu menaklukan pada pokan itu meskipun mereka tahu bahwa di pada pokan itu terdapat banyak para cantrik yang tinggal. Dengan M em bunuh 10 atau 20 orang, maka yang lain tentu akan menierah berkata saudara seperguruan sambega itu. Sedangkan orang-orang itu em menganggap bahwa M em bunuh 10 atau 20 orang bukanlah pekerjaan yang sulit bagi mereka. Namun ketika malam tiba, orang-orang itu masih menunggu. Meskipun demikian bergantian em mereka em mengawasi regol pada pokan itu agar seambega tidak sempat meninggalkan pada pokan itu. Besok pagi-pagi aku akan em em asuki pada pokan itu berkata saudara seperguruan sambega. Malam itu tidak terjadi sesuatu di pada pokan. Anak-anak muda dari padukuhan sebelah telah pulang dengan bekal petunjuk dari Mah Isamurti, apa yang sebaiknya em mereka lakukan jika mereka ingin mempergelarkan unsur-unsur olahkan huragan. Mah Isamurti em mengingatkan kepada mereka, agar unsur-unsur itu dipertunjukkan sebagaimana em mereka em pertunjukkan sebuah tarian. Seperti direncanakan, maka ketika matahari mulai em em manjat naik, maka sepuluh orang yang merasa dirinya berilmu tinggi telah mendatangi pada pokan bajera setah. Dengan sikap ye yang garang, em mereka mendekati pintu gerbang pada pokan. Para cantrik ye yang bertugas di regol telah em menyapa mereka sambil mengangguk hormat. Namun saudara seperguruan sambega dengan kepala tengadah menjawab hi, bawa aku kepada sambega. Seorang cantrik ye yang tertua di antara mereka ye yang bertugas mengerutkan dahinya. Ia em rasa heran em melihat sikap orang-orang itu. Para cantrik di regol telah menangguk haormat. Mereka bertanya dengan baik, apakah mereka em em punya satu kepentingan atau ingin bertemu atau berbicara dengan siapa? Tetapi jawaban orang itu ternyata terlalu kasar. Meskipun demikian cantrik-cantrik itu masih menahan diri. Yang tertua di antara mereka bertanya pula apa yang sebenarnya kalian kehendaki? Hi, apakah kau tuli? Bawa sambega kepada ku bentak orang itu dengan kasar. Cantrik yang sedang bertugas itu mulai tersinggung. Karena itu, maka yang tertua di antara mereka menjawab kisanak. Kisanak tamu di padepokan ini. Kalian tidak dapat bersikap seperti itu. Tutup mulutmu atau aku pilih lidahmu. Dengar, bawa sambega kemari. Kau tidak dapat berbohong, karena aku melihat sambega ada di sini, bentak orang itu. Namun cantrik ye yang bertugas dan merasa bertanggung jawab itu tidak begitu saja tunduk kepada orang itu betapapun orang itu nampak garang, keras dan kasar. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti ye yang sudah mendapat laporan tentang kedatangan sepuluh orang itu pun. Telah melangkah ke pintu gerbang diikuti oleh Wancilan dan Mahisa Semu serta beberapa cantrik tertua di padepokan itu. Saudara seperguruan sambega itu yang memandang Mahisa Murti dengan kening yang berkerut. Anak muda itu nampak begitu ye ekin akan sikapnya. Tanpa ragu-ragu Mahisa Murti melangkah mendekati orang-orang yang mendatangi padepokannya itu. Apa yang kalian cari kisah nek bertanya Mahisa Murti. Aku tidak akan mengulangi beberapa kali. Bawa sambega. Kemari jawab saudara seperguruan sambega itu. Apakah kalian ingin bertemu dengan kisah nek bertanya Mahisa Murti. Apakah kau tuli orang itu em-em bentak keras-keras. Sambega dan Widikda ternyata em mendengar keributan di pintu gerbang. Dari bangunan induk mereka melihat bahwa yang datang itu adalah saudara seperguruan em mereka dengan beberapa orang kawannya. Ada bagian cerita ik terlewatkan di buku aslinya Dewi. Kazet. Tetapi Mahisa Amping telah terlanjur berteriak. Lengkara yang sempat em-em mandang Mahisa Amping pun mengumpat kasar. Dengan geram ia berkata aku ingin mengoiak mulutmu, tikus kecil. Mahisa Amping em-em mandang berusaha untuk menjaga mulutnya, agar tidak menyahut lagi. Betapapun dadanya menjadi sesak, tetapi anak itu em-em mandang mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dalam pada itu, Lengkara pun kemudian berkata kepada sambega-sambega, bersiaplah untuk mati. Kita akan em-em buat perhitungan sekarang. Sambega menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku sudah siap, Lengkara. Lengkara pun segera melangkah maju, sementara kawan-kawannya berdiri berkelompok. Namun em-em mereka semuanya telah bersiap untuk berbuat sesuatu setiap saat Lengkara em-em berikan isyarat. Dalam pada itu, Widikda dan Mahisa Murti berdiri di sebelah yang lain, seakan-akan mereka telah menempatkan diri pada sisi yang berlawanan. Sedangkan Wantilan, Mahisa semu dan beberapa orang cantrik tertua telah berderet pula em-em bentuk sebuah lingkaran yang cukup besar. Sedangkan para cantrik yang lain pun agaknya tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Mahisa Murti tidak melarang para cantrik menyaksikan kedua orang saudara seperguruan yang telah dibakar oleh dendam itu. Siapapun Yeang menang dan siapapun yang kalah, maka dendam Yeang em-em bakar dua orang saudara seperguruan itu akibatnya selalu buruk. Apalagi jika harus jatuh korban di antara mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian, lengkara telah mulai menyerang, sementara sambega bergeser selangkah surut. Namun kemudian, serangan-serangan lengkara mengalir seperti banjir bandang. Arus dendamnya benar-benar tidak terbendung lagi. Rasa-rasanya ia ingin langsung em-em benuh saudara seperguruannya itu. Sambega em-emang terdesak. Ia terkejut atas serangan-serangan Yeang keras dan kasar dari saudara seperguruannya itu. Namun dendam di dadanya juga sudah menyala. Serangan-serangan lengkara itu seperti curahnya minyak MNI ram api dendamnya itu, sehingga berkobar bagaikan menggapai langit. Sambega ternyata tidak menahan diri lagi. Yang terbayang adalah istri dan anaknya Yeang telah mati terbunuh. Kemudian kegilaannya sendiri saat ia hampir saja dengan paksa mengambil seorang gadis yang sudah siap untuk menikah karena wajahnya em-irip dengan istrinya yang terbunuh. Juga, kegilaannya untuk mengambil mah isa amping untuk dijadikan pengganti anaknya Yeang terbunuh itu. Dengan demikian, maka keduanya telah meningkatkan ilmu mereka dengan cepat. Mereka ingin dengan cepat pula em-em bunuh saudara seperguruannya itu. Widikda menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Ketika ia masih berkumpul bersama kedua orang saudara seperguruannya itu, ia tahu pasti bahwa ilmu Sambega lebih baik dari ilmu lengkara. Namun saat itu Widikda melihat bahwa unsur-unsur gerak yang dipergunakan lengkara sudah tidak memih lagi dari perguruan mereka. Dengan demikian, maka Widikda ya ekin bahwa lengkara telah em-em perdalam ilmunya untuk pada suatu saat dapat membalas dendam. Karena itu, maka Widikda sempat menjadi berdebar-debar. Sementara itu, ia masih melihat Sambega beralaskan ilmu yang agaknya masih mumi. Unsur-unsur gerak yang dipergunakannya semuanya telah dikenalnya. Namun kegelisahannya pun em menjadi semakin susut ketika ia melihat bahwa ilmu Sambega itu telah menjadi semakin matang. Meskipun ia tidak melengkapi ilmunya dengan ilmu dari jalur perguruan yang lain, namun Sambega selama bertahun-tahun telah meningkatkan dan mengembangkan ilmunya itu sehingga menjadi semakin em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em. Meskipun Sambega juga em mengerti bahwa ada unsur-unsur gerak yang terasa asing pada ilmu saudara seperguruannya, namun Sambega sama sekali tidak menjadi cemas. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin seru. Keduanya telah-keduanya telah mengerahkan KMM puan mereka dalam bayangan dendam dan kebencian. Lengkara yang telah mewarnai ilmunya dengan jalur ilmu perguruan yang lain itu pun nampak semakin keras dan kasar. Serangan-serangannya kemudian datang seperti hentakan. Ombak yang menghantam tebing lautan. Berturut-turut susul menyusul. Tetapi Sambega pun sudah em menjadi sekokoh batu-batu karang di pantai. Dengan kekuatan dan dia tahan yang tinggi, maka serangan-serangan lengkara itu tidak menggoyahkan pertahanannya. Dengan demikian, maka keduanya yang saling dendam itu telah saling MNI erang dan saling bertahan. Sambega yang telah MMI atangkan ilmunya itu MNI erang lengkara seperti putaran angin pusaran. Namun dengan licin, lengkara selalu berhasil keluar dari pusat putaran serangan Sambega. Selain Widika, maka Mah Isamurti yang juga berilmu tinggi itu MMI perhatikan pertempuran antara kedua orang saudara seperguruan itu dengan seksama. Mah Isamurti segera dapat melihat bahwa lengkara telah melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur gerak dari jalur perguruan yang lain sebagaimana Mah Isamurti sendiri tidak hanya berpijak pada ilmu yang diwarisinya dari ayahnya saja. Namun Mah Isamurti masih MN ngenali watak dan sifat ilmu Sambega yang bersumber dari satu perguruan, namun yang sudah ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga menjadi semakin matang. Karena itulah, maka pertempuran itu menjadi sangat mendebar-debarkan, karena tidak segera dapat diketahui siapakah yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun semakin lama lengkara sendiri semakin merasa betapa saudara seperguruannya itu telah MMI atangkan ilmunya. Meskipun ia telah melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur dari perguruan lain. Lengkara sendiri MN rasa bahwa sulit untuk MN ngatasi ilmu Sambega yang ternyata sudah menjadi semakin matang. Meskipun demikian, lengkara masih MN mencoba mengerahkan kemampuannya. Ia bergerak semakin cepat. Kekuatannya pun seakan-akan menjadi semakin besar, sementara serangan-serangannya menjadi semakin garang. Tetapi Sambega pun telah melakukan hal yang sama. Ia pun mampu meningkatkan ilmunya sebagaimana dilakukan oleh lengkara. Jika sekali-sekali lengkara menierang dengan MN pergunakan unsur-unsur gerak yang disadapnya dari jalur perguruan lain, maka Sambega justru menunjukkan kematangan ilmunya. Unsur-unsur dari jalur perguruan lain itu tidak membuatnya menjadi kebingungan. Lengkara justru menjadi semakin marah. Tangannya dengan garangnya MN nyambar ni M. Boar. Sekali bergerak bagaikan kapak yang siap MN belah sebatang gelondong kayu yang besar. Namun jika serangan itu luput dari sasarannya, maka tangan lengkara pun MN bas mendatar. Tetapi M memang tidak mudah mai entuh tubuh Sambega. Tangannya yang cacat itu pun mampu M menangkis serangan-serangan yang datang beruntun dengan cepat. Bahkan ketika tangan lengkara MN nyambar keningnya, maka Sambega menangkis. Sembaran tangan itu hanya dengan ujung jarinya yang tinggal sebuah di satu sisi tangannya, sementara tangannya yang lain, yang MN punyai jari-jari utuh, justru menyambar lembung lengkara. Lengkara mengaduh kesakitan sambil meloncat surut untuk mengambil jarak. Sambega ternyata tidak MN burunya. Ia berdiri tegak M memandang saudara seperguruannya yang kesakitan itu. Tetapi matanya yang M memancarkan api dendam itu masih saja bagaikan menyaya. Ia justru menunggu agar lengkara mengetrapkan ilmu puncaknya, sehingga ia pun akan MN benturnya dengan ilmu yang sama. Namun Sambega masih berharap bahwa kematangan ilmunya tidak akan berada di bawah kematangan ilmu lengkara. Bahkan seandainya ilmunya tidak lebih baik dari ilmu lengkara, namun ia yakin bahwa ilmunya tidak berada di bawah ilmu saudara seperguruannya. Jika dengan demikian maka MN akan mati bersama, maka Sambega SMA sekali tidak merasa berkeberatan. Dendamnya sudah dituangkannya, sementara sisa hidupnya tidak akan berarti apa-apa lagi. Sementara itu lengkara berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari Sambega. Kemarahannya MN mancar dari wajahnya yang bagaikan MN bara. Sambega yang nampak lebih tenang dari lengkara itu pun kemudian berkata Lengkara. Kita berguru pada perguruan yang sama, kita MN punyai bekal ilmu yang sama. Aku tidak tahu siapakah YAHG lebih baik di antara kita. Tetapi jika kau ingin menjajagi kemampuan kita dengan mengadu ilmu puncak Y yang sama-sama kita pelajari dari guru yang sama, marilah. Meskipun kau sudah melengkapi ilmumu dengan ilmu dari perguruan lain, namun aku masih tetap bersiap MN buat perbandingan ilmu itu. Jantung Lengkara menjadi semakin terbakar. Tetapi ia masih tetap menyadari bahwa ia ragu-ragu apakah ilmu puncaknya akan dapat mencapai tataran Y yang sama dengan Sambega. Karena itu untuk beberapa saat Lengkara justru berdiri eme matung. Namun tatapan matanya Y yang tajam bagaikan menusuk tembis ke jantung Sambega. Karena Lengkara tidak segera berbuat sesuatu, maka Sambega pun berkata Lengkara. Kenapa kau justru terdiam? Marilah, segeralah bersiap. Kita akan MN buat perbandingan ilmu puncak kita. Bersiaplah, aku akan segera melakukannya. Demi nama baik keluargaku, demi nama istri dan anakku yang telah kau bunuh, MAK sekarang kita harus MN buat perhitungan Y yang tuntas. Kau atau Ahu akan mati. Bahkan mungkin kita akan mati bersama-sama jika ternyata tataran. Ilmu kita sama tinggi, sementara daya tahan kita sama-sama tidak cukup kuat untuk bertahan. Iblis kau Sambega geram Lengkara. Tetapi Lengkara tidak segera melakukan sesuatu. Ia masih saja ragu-ragu, bahwa kemampuan puncaknya akan dapat mengimbangi kemampuan puncak Sambega yang bersumber pada ilmu yang SMA. Namun Y yang nampaknya Sambega sempat mengembangannya dan lebih M matangkannya. Namun Sambega benar-benar tidak menunggu. Ia pun mulai MN persiapkan dirinya untuk M memusatkan nalar budinya. Wajah Lengkara menjadi semakin tegang. Namun ternyata Lengkara tidak sejantan Sambega yang cacat itu. Dalam keadaan yang rumit itu, ia pun berteriak selesaikan iblis itu. Sepuluh orang yang datang bersamanya itu dengan sigapnya telah berloncatan berpencar. Demikian pula Lengkara telah meloncat berbaur dengan kawan-kawannya. Pengecut kau Lengkara teriak Sambega yang menjadi sangat marah. Bukan saja Sambega, namun Widikna pun berteriak pula Lengkara. Kau licik. Aku sudah MN ngatakan bahwa aku hanya menjadi saksi jika kalian menelesaikan persoalan kalian dengan jujur. Tapi jika salah seorang di antara kalian tidak jujur, maka aku akan ikut campur pula. Aku tidak peduli jawab Lengkara sambil berteriak pula aku datang bersama sepuluh orang berilmu tinggi. Siapa yang mencoba M menghalangi aku, maka aku akan MN biasakannya. Karena itu kakang Widikna, jangan M mencampuri persoalanku dengan Sambega yang M memang sudah sewajarnya harus mati. Sepuluh orang kawan-kawan Lengkara itu pun segera MN bagi diri. Dua di antara mereka segera MN ni erang Widikna sementara Lengkara dan seorang yang lain telah menyerang Sambega. Sedangkan seorang di antara mereka telah bersiap menghadapi Mahisa Murti yang nampaknya. Masih sangat muda itu. Sedangkan ia yang lain harus menghadapi kelompok-kelompok cantrik yang dipimpin oleh Wan Tilan, Mahisa Semu dan beberapa orang cantrik tertua. Sementara itu, dua orang cantrik telah diiminta oleh Wan Tilan agar M menjaga Mahisa Amping. Anak itu tidak boleh ikut-ikutan berkata Wan Tilan lawan-lawan I yang dihadapi sekarang adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga keadaan akan sangat berbahaya baginya. Dengan cepat pertempuran pun telak menyala. Widikna yang harus menghadapi dua orang berilmu tinggi, M memang harus mengerahkan segenap kemempuannya. Demikian pula Sambega. Ia tidak dapat melontarkan ilmu pamungkasnya, justru karena ia harus bertempur melawan dua orang bersama-sama. Namun Lengkara pun tidak juga segera mendapat kesempatan untuk melakukannya, karena berdua mereka melibat Sambega dalam pertempuran ia rapat. Lengkara M memang berniat M-M bunuh Sambega tidak dengan ilmu pamungkasnya. Bagaimanapun juga ia masih juga ragu-ragu. Jika Sambega sempat M-M bentur lontaran ilmunya dengan ilmu yang sama, maka adakah M mungkinan lain terjadi atasnya? Meskipun seandainya kawannya dapat dengan cepat M-M bantunya menelesaikan Sambega, namun ia sendiri dapat M-M ngalami kesulitan, bahkan mungkin ia tidak akan sempat melihat Sambega itu terkapar mati. Berdua Lengkara M memang mampu mendesak Sambega. Betapapun Sambega mengerahkan kemampuannya, namun perlahan-lahan tetapi pasti ia mulai terdesak. Di sisi lain, Widikna M-Asih tetap bertahan. Kedua orang yang dihadapinya tidak M-M miliki bekal ilmu setinggi Lengkara. Namun bukan berarti bahwa Widikda dengan cepat M-M pu mengatasi lawannya, karena kedua orang lawannya itu juga berilmu tinggi. Setidak-tidaknya keduanya M-M pu bertahan untuk waktu yang lama. Sementara atas pesan Lengkara sebelumnya, karena Lengkara M-M ang-M menduga bahwa ada kemungkinan Widikda bersama Sambega, bahwa untuk melawan saudara-saudara seperguruannya, mereka jangan. M-M beri kesempatan untuk dapat melepaskan ilmu Pamungkas Nia yang sangat berbahaya. Ternyata Lengkara dan kawan-kawannya benar-benar menemui Widikda bersama Sambega, meskipun hal itu sempat mengejutkannya. Yang tidak dapat langsung M-M ngetahui kemampuan lawannya adalah salah seorang di antara mereka yang bertemu dengan Mah Isa Murti. Orang itu masih berusaha untuk menjajagi kemampuan anak muda yang menjadi pemimpin pada pokan bajera setah itu. Tetapi karena orang itu sama sekali masih belum mengetahui kemampuan Mah Isa Murti, maka orang itu berniat untuk mulai dari permulaan. Namun sejak semula, sebagaimana Lengkara, orang itu menganggap betapapun tinggi ilmu anak muda itu, namun dalam kemudaannya, ilmunya tentu masih belum mesak. Karena itu, maka orang itu masih belum bersungguh-sungguh menghadapi Mah Isa Murti yang menyadari akan sikap lawannya itu. Namun ternyata Mah Isa Murti bersikap lain. Ia sadar, bahwa orang-orang berilmu tinggi itu akan sangat sulit dihadapi oleh para cantriknya meskipun dalam kelompok-kelompok yang sudah disusun sebaik-baiknya. Mah Isa Murti tidak ingin para cantriknya menjadi korban karena persoalan orang lain. Karena itu, maka Mah Isa Murti pun bertindak cepat. Ia tidak ememberi waktu terlalu lama kepada lawannya. Demikian Mah Isa Murti mulai, maka ia pun telah mengetrapkan ilmunya yang dapat ME nyusut kekuatan dan kemampuan lawannya. Lawannya yang masih saja merendahkan Mah Isa Murti sama sekali tidak ME-nya dari akan hal itu. Karena itu, MAK ketika Mah Isa Murti MNI arangnya, orang itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Tetapi dengan tenaganya yang besar, orang itu MM bentur serangan Mah Isa Murti. Mah Isa Murti M memang sengaja meloncat surut. Sementara lawannya sempat tertawa dan berkata marilah anak muda. Nampaknya kau M memang ingin bermain api. Jika kau pemimpin pada pokan ini, MAK kau dan seluruh cantrikmu tidak dapat M melawan aku seorang diri. Apalagi aku bersama sepuluh orang yang datang ke pada pokanmu ini. Mah Isa Murti tidak menjawab. Tetapi ia sudah M memutuskan bahwa ia harus dengan cepat mengakhiri perlawanan lawannya itu untuk segera dapat melunakan perlawanan orang yang lain. Karena itu, MAK MAH Isa Murti pun segera meniarang kembali. Meskipun serangannya nampak tidak berbahaya, namun sebenarnya lah bahwa serangan itu telah dilambari dengan ilam unyaya yang tidak segera dapat dilihat oleh lawannya. Beberapa saat benturan-benturan telah terjadi. Mah Isa Murti M ini erang dengan cepat dan beruntun. Namun lawannya dengan tangkas pula menangkis setiap serangan. Sekali-sekali ia M memang menghindar. Tetapi karena ia M rasa M miliki kekuatan yang sangat besar, maka orang itu M memang lebih banyak menangkis serangan Mah Isa Murti. Beberapa kali terjadi benturan orang itu masih saja tertawa, karena Mah Isa Murti setiap kali harus berloncatan M undur. Namun ketika serangan itu datang terus meneru es, maka lawannya itu mulai merasakan kelainan pada dirinya. Wajah Widikda menjadi merah. Ia pun kemudian melangkah maju dan berdiri di sebelah sambega. Aku tidak dapat M menerima kenyataan ini. Lengkara, jika kau M memang berbuat licik seperti itu, M AK aku akan bertempur di pihak sambega. Meskipun kau bersama dengan sepuluh orang berilmu tinggi, namun kami tidak akan gentar. Jika kami M memang harus mati, maka biarlah kematian kami merupakan kematian seorang laki-laki. Kakang Widikda geram lengkara aku sudah M-M peringatkanmu. Aku dan kau tidak M-M punya persoalan selain karena kau sudah M-M bantu peniembuhan sambega. Tetapi itu sudah aku maafkan. Tetapi jika kau sekarang masih akan M-M bantu sambega lagi, M AK jika kau M mati sekarang pula, itu bukan salahku. Kau tidak perlu merasa bersalah. Kita sudah turun di arna pertempuran. Maka kematian adalah akibat yang wajar yang dapat terjadi atas mereka yang sedang bertempur. Lengkara M menggeretakan giginya. Katanya jika itu yang kau kehendaki, maka baiklah. Kita akan menunjukkan, siapakah di antara kita yang akan berhasil M-M bunuh lawan. Membunuh dengan kera-yang licik, bukan satu kebanggaan lengkara, berkata Widikda. Aku M-M tidak sedang M-M banggakan diri. Yang penting bagiku adalah M-M bunuh sambega dengan kera apapun juga. Jika dalam hal ini kau juga terbunuh meskipun aku sudah M-M berimu peringatan berulang kali, makakah sendirilah M-M bunuh dirimu sendiri, sahut lengkara. Namun dalam pada itu, sebelum pertempuran itu mulai lagi, maka tiba-tiba Mahisa Murti telah M langkah maju pula sambil berkata Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa aku akan M-M injamkan tempat ini untuk melakukan satu perang tanding M-M jujur. Karena itu, M-A-K-J-K yang terjadi bukan lagi satu perang tanding M-M jujur, maka aku sangat berkeberatan untuk M-M berikan tempatku ini sebagai ajang pertempuran M-M licik dan curang. Setan kau teriak lengkara kau berani M mencampuri persoalan ini? Hi, siapakah M-M kau maksud dengan licik dan curang itu? Jadi kau masih bertanya, siapakah yang licik dan curang justru Mahisa Murti telah bertanya pula. Jawab, atau kau juga akan M-A-T dan padepokanmu akan menjadi padepokan kami, geram lengkara. Baik, aku akan menjawab nada suara Mahisa Murti menjadi berat meskipun jawaban ini sudah kau ketahui. Kaulah yang licik dan curang itu. Setan kau. Jadi kau benar-benar ingin melibatkan diri dengan tidak M-M berikan tempatmu ini sebagai ajang pertempuran ini bertanya lengkara. Ya jawab Mahisa Murti tegas aku M-M inta kau tinggalkan tempatku ini, atau aku dan seisi padepokan ini akan mengusirmu. Ternyata kau adalah orang yang paling sombong yang pernah aku TMUI selama ini. Kau kira kau dapat mengusir aku? Kau ini siapai? Dan aku ini siapa? Aku adalah Mahisa Murti, pemimpin padepokan Bajeraseta, sedangkan kau adalah seorang saudara seperguruan yang dengki sehingga mendendam sampai ke ubun-ubun. Kau kira bahwa dendam seperti itu akan dapat menyelesaikan persoalan? Dengar lengkara, dendammu akan menyelesaikan ke akhir batas ke turunanmu jika keturunanmu ke alak berpendirian seperti kau. Dendam yang tidak berkeputusan serta dendam berbalas dendam, kapan dendam itu akan berakhir sehingga keturunanmu akan mengalami hidup tentram? Diam kau tikus yeang dungmu. Dengar, aku tidak akan pergi. Tetapi aku akan MM bunuh kedua orang saudara seperguruanku yeang tidak tahu diri, MM bunuhmu dan MM bunuh semua cantrikmu yang tidak mau tunduk kepadaku. Aku akan MM miliki dan MM impin padepokan ini geram lengkara. Mahisa Murti tidak dapat tinggal diam. Ia tahu bahwa kawan-kawan lengkara tentu orang-orang berilemu tinggi. Tetapi ia MM punya beberapa orang cantrik yeang sudah mendapat bekal yang cukup. Sedangkan jumlahnya pun cukup banyak. Karena itu, ketika Mahisa Murti MM berikan isyarat, mah kawan Tilan dan Mahisa semua segera bertindak. Mereka langsung MM berikan isyarat pula kepada beberapa orang cantrik tertua yeang sudah MM miliki kemampuan kanuragan yang cukup untuk menyusun kelompok-kelompok kecil. Mereka pun dengan cepat MM persiapkan diri dengan senjata-senjata mereka. Terutama senjata lontar. Pisau-pisau belati dan lembing di samping pedang di lambung. Lengkara menjadi semakin marah. Sementara Widikda berkata anggar Mahisa Murti. Biarlah kami mengatasi persoalan kami sendiri. Kami tidak ingin ME nyulitkan kedudukan anggar di sini. TMPT ini adalah tempat kami. Karena itu, sudah sewajarnya jika kami M menentukan apa yang sebaiknya kami lakukan, jawab Mahisa Murti. Widikda tidak menjawab lagi. Ia tidak ingin meninggung perasaan Mahisa Murti sebagai pemimpin padepokan bajera setah. Namun Widikda pun berharap bahwa ia tidak salah hitung bahwa Mahisa Murti pun MM miliki bekal ilmu yang MM adai, sehingga akan dapat MM pertahankan diri menghadapi orang-orang yeang berilmu tinggi itu. Demikianlah, maka kedua belah pihak itu pun segera MM persiapkan diri lengkara yeang sudah tidak sabar lagi berteriak sekali lagi cepat, kenapa kalian menghiraukan tikus-tikus dungu itu. Wajah Mahisa Murti M menjadi tegang. Kemarahannya telah MM bakar jantungnya. Ia M memang tidak rela bahwa ada cantrik padepokannya yang jatuh M menjadi korban, sedangkan persoalannya sama sekali tidak menyangkut padepokannya itu. Tetapi Mahisa Murti M memang benar-benar tidak dapat MM biarkan kecurangan terjadi di padepokannya yang dilakukan oleh lengkara dan kawan-kawannya. Betapapun Mahisa Murti M engekang dirinya, M A K K E T K Ia melihat seorang lagi di antara para cantriknya yang terlempar keluar dari arna pertempuran dengan darah yang M memancar dari luka di dadanya, maka jantungnya M memang menjadi panas. Dengan sorot metu yang menyala Mahisa Murti M M Asuki arna pertempuran itu. Kepada para cantrik ia berkata bergabunglah dengan kawan-kawanmu yang lain. Atasi. Orang-orang yang telah melanggar hak dan wewenang kita di padepokan mi. Aku akan MM buat perhitungan dengan orang yang telah melukai cantrik-cantrik padepokan kita ini. Para cantrik itu pun segera berloncatan mundur. Namun hati mereka pun mulai berkembang ketika mereka melihat Mahisa Murti sendiri telah datang MM bantu mereka. Sementara itu orang yang bertubuh raksasa itu pun dengan garangnya M mengeram hae anak muda. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau juga ingin mengalami sebagaimana dialami oleh cantrik-cantrikmu? Mereka telah terluka parah. Bahkan mereka sekarang agaknya sudah mati. Jadi kau M memang sengaja MM bengunuh kisanak bertanya Mahisa Murti. Ya, kenapa orang itu kemudian tertawa bukankah kita sedang bertempur? Aku akan MM bunuh cantrikmu sebanyak-banyaknya. Bahkan MM bunuhmu karena kebodohanmu sendiri. Dan sekarang kau sudah datang untuk menyerahkan nyawamu. Mahisa Murti benar-benar menjadi sangat emarah. Apalagi karena orang itu benar-benar berniat MM bunuh cantrik-cantriknya sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata jika demikian kisanak. Maka kau adalah orang pertama yang akan mati di antara kawan-kawanmu. Karena niatmu yang buruk, serta watakmu yang agaknya tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi. Maka aku, pemimpin pada pokan ini harus M mengambil langkah yang sebaik-baiknya untuk MM bantu M menghindarkan peristiwa seperti ini terjadi lagi dimanapun juga. Persetan geramerang itu kau tidak usah mengigau. Mahisa Murti M memang tidak berbicara lagi. Ia pun segera MM persiapkan dirinya sebaik-baiknya. Ia benar-benar akan bertempur melawan orang bertubuh raksasa itu.